Ini adalah workshop terakhir dari sesi workshop kita pada Sihi Crossharsing 2021 yang akan membahas tentang Tell People Your Innovation in Engaging Way bersama Pak Rifal Ahmad. Selamat siang, Pak. Pak Rifal, selamat siang. Selamat siang. Maaf, ini nggak bisa mati. Meeting recorded. Baik, apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik. Semoga teman-teman baik semua juga ya. Ya, alhamdulillah. Oke, Pak, mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja mulai, Pak. Oh, gitu. Nggak pakai pembukaan. Kita semi-informal saja, Pak. Jadi, untuk waktu dan Zoom, saya persilahkan kepada Pak Rifal. Oke. memundurkan jadwal workshop yang harusnya terjadi kemarin siang. Jadi, siang ini semoga tidak mengacaukan besar-besaran ya jadwal teman-teman sekalian, Bapak-Ibu sekalian. Dan untuk sekarang ini, saya kira kita akan coba mulai dengan refleksi awal ya terhadap dua topik sebelumnya, sehingga nanti saya bisa lebih nyambung gitu ya kepada teman-teman dalam proses lokal karyanya. Nah, caranya gampang saja. Pertama, sekaligus kenalan. Jadi, tolong sampaikan gitu ya dalam satu kalimat yang isinya, jangan panjang-panjang, satu kalimatnya satu kalimat saja gitu ya, ringkas tentang apa yang dipelajari, didapat dari dua topik sebelumnya gitu ya. Secara cepat saja ya. Jadi, di sini ada berapa orang? Kalau total partisipan 23, tapi saya kira ada beberapa penyelenggara ya. Oh, nanti ada tiga, Pak. Apa nanti ada tiga, berarti ada 20. Atau ada 19 sama saya. 19. 19. Oke, jadi silakan secara bergantian, sekaligus memperkenalkan diri, atau berkenalan dengan saya juga, dan kemudian kita saling cerita tentang apa yang didapat selama dua topik sebelumnya. Mulai dari mana? Ada yang mau mulai duluan? Boleh, Dom. Saya ya, yang berbesar ada kulkasnya ya. Halo. Halo. Ya. Silakan. Saya izin nggak pakai kamera karena sinyal saya pakai HP ya. Nggak apa-apa. Oh ya, terkenalkan nama saya Mark Tia Koniawan. Biasa dipanggil Mark. Saya dari Yayasan Vesta Indonesia. Inovasi sosial kami kemarin berjudul Community Based Outreach. Fokusnya untuk teman-teman penjangkauan, teman-teman laki-laki berhubungan seksual dengan laki-laki terkait infeksi HIV dan testing yang kami pelajari dari dua sesi sebelumnya, yaitu yang pertama terkait scaling up. Jadi sebenarnya di scaling up itu kita bisa belajar ada yang, saya lupa kemana istilahnya, scaling up, kemudian scaling out, sama scaling deep ya. Kita bisa melihat dari bagaimana kita bisa pelajari strategi untuk menambah jumlah kuantitas yang akses, kemudian scaling up ke level kebijakan dan juga kebijakan lokal yang ada di daerah yang akan nyambung ke inovasi sosial yang kita lakukan. Kemudian yang kedua terkait monitoring evaluasi ya, yang kemarin Prof Ari saat malam minggu itu terkait apapun inovasinya atau programnya atau apapun yang kita lakukan, harusnya memang ada strategi untuk bagaimana kita memonitoring dan mengevaluasi inovasi sosial yang kita lakukan. Apakah itu harus ada perubahan, harus dinaikkan, nyambung ke scaling tadi, kuantitasnya yang penerima manfaat harus dinaikkan atau terkait kebijakan harus diselaraskan dengan apa yang kita lakukan pun juga dengan kebijakan lokal yang ada. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut? Siapa yang mau lanjutkan? Apa yang diperoleh selama dua hari, dua topik sebelumnya? Saya boleh mungkin Pak? Punggu. Perkenalkan nama saya di DIN. Saya dari Harapan Vian. Yang saya dapat kemarin, yang paling berkesan terkait dengan monitoring dan evaluasi ya. Saya melihat bahwa evaluasi yang dilakukan itu, kemarin dapat saran bahwa tidak harus cukup formal menggunakan questionnaire yang tertulis gitu. Karena evaluasi monitoring kami lakukan, ini kan ditujukan kepada teman-teman di jalanan gitu. Dan kalau menggunakan questionnaire yang konvensional, tidak terlalu ramah oleh mereka. Sehingga kemarin disarankan untuk menggunakan gambar. Nah, itu yang cukup berkenan bagi saya sih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Nama saya Rizka. Saya dari Inovasi Sekoci. Di sini, untuk Sekoci ini sebetulnya background-nya inovasi ini adalah pengembangan wasibu hamil di puskesmas dengan pendekatan kegiatan komplementer. Komplementer itu seperti pijat yoga, kemudian body and mind, hairball, seperti itu. Kemudian, yang kami pelajari selama dua sesi workshop kemarin, tentunya kami belajar banyak terkait bagaimana mendesiminasi inovasi sosial tersebut, sehingga bisa berimpak ke masyarakat, baik itu secara online maupun secara langsung. Dan apalagi di masa pandemi, tentunya ini sangat bermanfaat bagi kami yang tadinya kami harus langsung untuk mendesiminasikan bisa dengan berbagai metode-metode secara online. Kemudian juga yang kedua, kemarin Prof. Ari pada sesi malam minggu ya, beliau juga mengajarkan bagaimana kita men-scale up inovasi sosial itu secara baik itu secara vertikal kebijakan maupun secara horizontal untuk mengembangkan metode inovasi itu sendiri. Jadi, itu sangat bermanfaat bagi kami, khususnya. Terima kasih, Pak Rival. Oke, terima kasih. Bariska, yang lain? Lanjut. Masih ada lagi. Halo. Ya, silakan. Selamat siang. Saya, Ancetus Balamala. Kami dari Yayasan Kesehatan untuk Semua, kami memiliki inovasi kejangkauan layanan kesehatan dengan kendaraan bermotor. Beberapa materi yang kemarin didapat itu antara lain sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya, tetapi juga soal diseminasi informasi yang bisa digunakan melalui media sosial, media mainstream, ataupun film-film dokumenter yang di-upload di YouTube. Kemudian juga, satu hal yang disentil sedikit itu soal keberlanjutan program. Karena memang banyak inovasi yang hanya bertahan beberapa lama dan setelah itu dengan sendirinya tidak berjalan lagi. Barangkali ini yang juga menjadi perhatian bahwa keberlanjutan itu sangat penting. Demikian. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya. Halo. Ya. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Saya dari Keran Air Sehat Minum Telaga. Ya. yang inovasi kami menyediakan air minum sehat untuk rumah tangga maupun di lokasi publik, Pak. yang berkesan adalah kalau inovasi kita ini tetap harus diceritakan. Kita harus ngomong tentang inovasi kita. If you want to change the world, pick up your pen and write. Kemarin yang disampaikan oleh Dr. Yodi, demikian. tetapi tentu di era medsos sekarang ini tidak hanya write saja ya barangkali ya. Tapi dengan berbagai media, bisa video, bisa gambar, dan sebagainya. Demikian, Pak Risa. Terima kasih, Mas Hati. Lanjut. Maaf, di sini asingnya agak jelek ini. Bagus, Ibu. Di sini belum. Kedengaran jelas kok. Kita dari Luhur Jiwo. Untuk dua sesi yang kemarin, kita betul-betul mendapatkan ilmu yang baru. Dan kita senang sekali untuk sekolah ini atau sesi-sesi ini, di mana kita akan menjadi tahu cara penulisan-penulisan yang betul tentang suatu kegiatan. Jadinya, dari kami, mantap. Bagus pokoknya. Oke, terima kasih, Ibu. Ada lagi? Kawan-kawan? Ya, halo. Saya dari ZLTV Yogyakarta, mewakili teman-teman. Di dalam materi yang kita ikuti kemarin, di hari Sabtu, Pak Yodi itu kami mendapatkan gambaran lebih bobot lagi ya, bagaimana. Sebenarnya sudah melakukan, tetapi dengan materi kemarin itu, Pak Yodi menyampaikan bagaimana caranya mendiseminasikan sosial inovasi kita kepada target-target gitu. Dan kami cukup banyak mendapatkan masukan untuk perbaikan ke depannya, walaupun sebenarnya kami sudah punya melakukan cara-cara yang sebelumnya. Kemudian ketika materi di Prof. Ari, itu menjelaskan tentang bagaimana implementasi dan evaluasi daripada proyek kami untuk bisa ditingkatkan, untuk bisa ditularkan ke sekitarnya. Dan itu juga kami mendapatkan banyak masukan juga, sehingga kami juga tidak sabar menunggu materi parival. Nah, rencananya mungkin nanti kami akan mulai, sebenarnya kegiatan yang kami lakukan karena kami sudah mulai buat petulisannya, segala macamnya, tetapi kita mau mencoba mengambil poin-poin yang kita dapatkan dari materi Pak Yodi, materi Prof. Ari, dan sama Pak Ripal ini. Nah, nanti kita akan mungkin, kita akan lihat bagaimana perbedaan ketika kita menarasikannya sebelum di proposal awal sama setelahnya. Begitu, Pak. Terima kasih, Mbak Beti. Yang lain? Masih ada, Kak? Baik. Saya dari Indonesia Ramalansia, Pak Ripal. Pada prinsipnya kami dari Indonesia Ramalansia, setelah mengikuti workshop ini kurang lebih dua hari, sangat luar biasa, Pak. Dan seperti yang disampaikan teman-teman sebelumnya tadi, banyak hal yang kami pelajari dan itu hal-hal yang baru. Konsep-konsep itu luar biasa sekali. Sayangnya saja, memang dalam pembuatan proposal yang pertama, mungkin kami yang penting coba aja dulu, Nah, Cui. setelah melihat konsep yang disampaikan oleh Narasumber, ternyata banyak sekali kekurangannya. Sebenarnya kita sudah melakukan hanya untuk menuangkannya yang belum lengkap. Nah, ini memang PR besar sebenarnya untuk kami di Yayasan Indonesia Ramalansia untuk menuangkan semua yang sudah disampaikan oleh Narasumber supaya menjadi sebuah inovasi yang betul-betul oh, dokumentasinya jelas. Mulai dari input, proses, sampai dengan outcome-nya. Jadi begitu, Pak Ripal. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ada lagi? Ada yang belum? Saya belum hafal, jadi belum ingat apakah sudah semua atau belum. Sepertinya masih ada beberapa ya? Sambil ngecek, sudah bisa hadirat mengikuti atau belum? Ya, silakan. Sepertinya ada dari Puskesma Sawit, tadi sudah belum ya? Iya, dari Puskesma Sawit. Kayaknya ini Puskesma Sawit yang perlu. Mungkin ada apa-apa. Biar kedengeran suaranya. Biar voice-nya bisa bareng-bareng di sini. Silakan. Ada lagi? Kalaupun sama, organisasinya nggak apa-apa. Nggak perlu diwakili oleh, nggak mesti berdasarkan organisasi. Saya mungkin baik juga, kalau tiap orang bisa keluar suaranya di dalam forum ini. Silakan. Mungkin sedikit ngeek kami dari Puskesma Sawit. Monggo, Ibu. Iya. Di kelompok kami yang kami tampilkan untuk inovasi kemarin adalah Nelly Serasi, Nenek Peduli Sehat Lantaran ASI, di mana kita ingin meningkatkan cakupan dari ASI eksklusif yang masih rendah di daerah kami. Dari dua materi yang sudah, itu kita mendapatkan banyak hal bagaimana kemudian kita melakukan diseminasi. Mengapa perlu diseminasi untuk sebuah inovasi seperti itu? Kemarin dijelaskan banyak. Kemudian juga kita dibimbing bagaimana terkait dengan meningkatkan skala dari inovasi yang kita buat, termasuk bagaimana kita melakukan monitoring dan evaluasinya. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Mungkin dari Yayasan Festa. Ya, silakan. Bisa berpendapat atau memberikan Sharing ya, berbagi. Ya, sharing. Berbagi tentang workshop yang kemarin bersama Prof. Ari dan Prof. Yodi. Silakan. Halo, selamat siang. Selamat siang. Sampai agak lemot ini ya. Jadi yang saya dapat, saya di TINUS dari Yayasan Festa Indonesia. Dari workshop kemarin yang saya dapat dan teman-teman ini bagaimana meningkatkan skala tentang inovasi kita. Terus nanti juga bagaimana kita nanti mengevaluasi, memonitoring juga agar bisa kita bagikan ke teman-teman yang lain. Seperti itu sih, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Sudah semua? Ya, siapa? Mas TINUS? Atau yang lain? Mungkin sudah semua, Pak. Sudah semua ya? Iya. Oke. Oke. Kalau buat teman-teman sihai, siapa saja di sini yang hadir, Mbak Malida atau Mbak Nadia, apa yang paling seru dari dua topik kemarin, dua proses kemarin dan refleksinya dari teman-teman? Kalau saya ya, Pak, ya? Saya kira saya sudah tahu. Tapi ternyata yang saya tahu itu cuma mungkin 10% dari semua teorinya. Jadi memang, ya, jadi banyak sekali yang jadi kayak, oh, ternyata memang akhirnya diseminasi itu ada tujuan finalnya adalah scaring up. Tentu padahal, dan kemudian, dan nanti spesifiknya setiap, apa ya, terus kemudian bagaimana mendiseminasi kan, ya, terus kemudian komponen apa yang perlu dieksplorasi. Itu sangat menarik, karena akhirnya perspektifnya ada perspektif untuk proyek. Karena kan diseminasi setiap, tergantung apa yang mau kita bawakan, Pak. Dan kemudian itu kan perspektifnya adalah jadi inovasinya sudah dilakukan oleh Bapak-Ibu ini semua. Dan itu seperti, oh, iya, betul, kalau untuk proyek seperti ini. Dan karena background saya di akademisi dan riset, jadinya ada, seperti ini, suatu hal yang baru. Seru sekali, Pak. Oke, terima kasih, Mbak Malida. Mbak Nadia? Iya, Pak. Jadi, kalau menurut saya sendiri, sama kayak Mbak Malida, ada hal yang baru, yang saya pelajari, khususnya itu yang kemarin sama Prof. Ari, tentang evaluasi dan mentoring. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ternyata penting banget untuk kita melalui proses evaluasi dan mentoring. Kenapa? Biar kita tahu impact-nya itu seperti apa. Seperti itu. Terus juga bentuk evaluasi dan mentoring juga ada berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Karena nggak semua proyek itu bisa pakai, entah itu kualitatif atau kuantitatif. Bahkan ada yang proses mentoring dan evaluasinya itu tergantung karakter atau keadaan dari komunitas tersebut. Karena nggak semua orang bisa mentoring sama evaluasinya pakai metode yang sama, seperti itu sih, Pak. Dari situ kita juga bisa lihat, oh, impact-nya ini bakal berkelanjutan atau nggak, seperti itu. Itu sih, Pak Rival, dari saya. Oke, terima kasih, Mbak Nadia, Mbak Malida, dan kawan-kawan semua. Terima kasih juga sudah sharing, berbagi, karena dalam banyak hal sebetulnya workshop yang kita jalani ini singkat. Dan teman-teman punya waktu yang memang juga penuh di antara kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi kami berharap sebetulnya dari dua workshop, dan mungkin nanti workshop yang ini, kita mengawali satu diskusi lebih jauh, baik dari sisi konseptual maupun dari sisi teknis. Nah, dan dalam beberapa hal sebetulnya, saya mau kasih refleksi bahwa yang kita lakukan ini baru mencicip-mencicip sebetulnya. Nah, yang paling penting sebetulnya memang kerja-kerjanya. Jadi kerja-kerja dalam artian bukan berarti teman-teman belum kerja, tapi kerja dalam rangka kita ngomong diseminasi, kita ngomong impact scaling, atau juga kita ngomong engagement. Nah, yang saya tangkap sebetulnya dari kawan-kawan semua sampai saat ini adalah kita sedang dalam rangka sebetulnya meng... Saya mau share sebentar ya, biar lebih... Sudah kelihatan? Sudah kelihatan ya? Sudah. Oke, yang saya bayangkan dari tadi gitu ya, jadi sebetulnya kita ngobrolin tentang bahwa kawan-kawan sudah punya inovasi sosial. Satu hal yang baik dari sisi kegiatan atau di lapangan sosial maupun di lapangan bisnis, inovasi sosial adalah sesuatu yang luar biasa penting. Artinya memberikan nilai tambah baru terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Baik dalam lingkup terbatas tertentu maupun dalam lingkup yang lebih luas. Nah, yang difasilitasi oleh Sihai dan didukung dan didorong, terutama buat kawan-kawan yang terpilih sebagai sembilan terbaik gitu ya, bisa dibilang gitu ya, itu adalah kawan-kawan sudah waktunya atau sudah semakin urgent gitu, sudah semakin penting untuk menyebarkan kabar baik. Jadi, kenapa kabar baik? Karena memang yang dilakukan oleh kawan-kawan adalah sebuah kabar baik gitu. Jadi, bukan hanya soal marketing, bukan hanya soal jualan, bukan hanya soal yang lain, tapi sebenarnya yang dilakukan adalah, yang selama ini sudah dilakukan dan akan dikembangkan adalah kabar baik buat kita semua. Jadi, kalau kabar baik sudah sesuatu yang memang harusnya dinikmati sama semua orang, nggak boleh kita simpan sendiri gitu. Makanya kemarin pembicaraannya soal diseminasi, pembicaraan soal bagaimana dia impact scaling, dan bagaimana sekarang kalau kita ngomongnya juga terkait dengan gimana caranya menggalang dukungan yang lebih luas. Galang dukungan dalam artian banyak hal termasuk untuk beneficiaris dari inovasi Bapak-Ibu sekalian, maupun dari dukungan dari komunitas, atau bahkan kelompok-kelompok yang juga terkait langsung, dan dukungan dari masyarakat yang lebih luas. Dan ini juga ada kaitannya dengan sustainability nanti ya. Sustainability bukan hanya isu pendanaan, tapi sustainability juga dukungan dan energi dari banyak pihak. Jadi, buat Bapak-Ibu sekalian, pertama-tama saya mau bilang selamat, karena jarang-jarang di tengah situasi yang runyam saat ini, kita mendengar kabar baikan. Sulit rasanya kita di tengah gempuran berbagai macam berita duka, dan berpikir positif, dan segala macam. Nah, kawan-kawan termasuk bagian kelompok-kelompok yang sebetulnya spesial, karena masih mampu bahkan bekerja untuk dirinya demi kebaikan orang banyak dan bisa menyebarkan kabar baik buat orang banyak. Jadi, impact-nya kalau buat saya bukan hanya inovasinya itu sendiri, tapi juga kabarnya adalah kabar penting buat kita semua. Nah, sebelum itu, jadi saya mau bicara dulu nih kalau gitu. Kalau kita fokusnya jadinya adalah melanjutkan tadi ya, menggalang dukungan, engagement, melibatkan, sustainability, gitu. Banyak sekali sebenarnya target-target dari loka karya ini yang memang secara khusus ya, secara khusus memang dibebankan kepada kawan-kawan semua nantinya gitu ya. Bagaimana kita memberi contoh kepada banyak lagi inovasi sosial di luar untuk kemudian mereplikasi atau bahkan mengikuti jejak langkah kawan-kawan semua. Jadi, saya sebelumnya akan bicara dulu. Kalau kita mau menyebarkan kabar baik yang sudah kemarin seperti pelajari, dan kemudian menggalang dukungan, gitu ya. Sebenarnya situasi yang kita hadapi itu apa sih saat ini gitu ya? Siapa sih yang akan kita galang sebetulnya dukungannya gitu? Dan dalam situasi tertentu, kita menghadapi zaman apa sih sekarang gitu? Sehingga kalau kita ngomong tadi menulis lewat sosial media ataupun lewat visual presentation atau yang lain-lain, bagaimana kita bisa efektif, bisa optimal gitu ya? Nah, saya mau minta kawan-kawan untuk mengerjakan sesuatu dulu, gitu ya. Tahu penjepit kertas kan ya? Kalau tahu kasih jepol. Oke. Tahu, Pak. Nah, tolong setiap orang aja. Setiap orang dalam dua menit, nanti saya bantu hitung, saya bantu kasih waktunya. Dalam dua menit, buat daftar. Daftar yang, ini kelihatan nggak sih tulisannya? Buat daftar sebanyak mungkin. Tentang hal yang bisa dibuat dari penjepit kertas. Oke? Udah dapet? Instruksinya? Penegasannya? Bisa ya? Tulis aja di kertas. Di kertas atau langsung ngetik di chat, gitu. Tapi jangan langsung desain satu per satu. Kalau dua menit baru nanti desain. Pokoknya bikin daftar aja di chat, gitu ya. Terus langsung, kalau sudah dua menit, nanti langsung diklik. Oke? Sudah siap? Kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Tiga, puluh detik lagi. Tiga, puluh detik lagi. Tiga, puluh detik lagi. Siapa yang mau bacain daftarnya? Silakan. Ayo. Siapa dulu? Mas Arjin, ya silakan. Siap. Kalau saya penjepit itu bisa dipakai buat... Ada di kertasan saya, sebentar ya Pak. Ada jepit rambut? Jepit rambut, menghias baju, kalung sederhana, gantungan kunci, ataupun aksesoris rumah. Kalau dulu saya pernah menggunakan jepit itu buat jepit celana yang kepanjangan, Pak. Oke. Karena yang terlalu panjang, terus bawahnya saya jepitin dari bawah. Oke. Jadi dapat satu, dua, tiga, empat, lima ya. Lima yang tertulis ya. Enam tambahannya. Oke, terima kasih. Mantap. Ada lagi yang lain? Apa aja itu? Atau siapa yang mau sebutin? Mbak Rizka? Mas Vian? Ya mungkin izin. Pak Rival. Ya silakan. Kalau saya tadi biasanya, kalau penjepit itu macam-macam ya. Kalau penjepit kertas yang kecil itu, biasanya untuk pengait kansing. Jadi kalau misalnya selananya nggak cukup, bisa pakai itu. Terus paku, jadi juga bisa. Jadi sebagai pengganti itu ya. Pengait. Kemudian dibikin rantai, kemudian dibikin penjepit pengait masker juga. Kalau maskernya kecilan. Terus habis itu untuk buka SIM card HP juga. Terus untuk kancing juga biasanya, kalau misalnya nggak bisa dikaitin. Itu gitu sih biasanya. Terima kasih. Oke, yang lain? Ada yang lebih banyak nggak? Jadi dapat berapa tadi? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam ya. Oke, ada yang lebih dari enam? Oke. Adakah? Silakan. Atau silakan. Gantungan kalender, Pak. Oke, iya, silakan. Tambahan. Kalender. Gantungan kalender ya? Iya. Kemudian juga mungkin bisa membantu merapikan tali-tali yang kurang rapi, kayak gitu, ataupun kabel kayak gitu. Oke. Iya, iya, iya. Oke. Lanjut, ada apa lagi? Ada yang mau nambahin? Di sini ada juga yang buka SIM card HP. Ada tambahannya lagi, gantung alat tulis. Terus tempel pengumuman. Anting-anting. Ini sopan-sopan semua di sini. Lukisan mozaik. Oke. Penggantungan alat masak. Oke. Ada yang mau nambahin lagi? Oke. Kira-kira apa maksud dari game ini? Ada yang punya komentar? Ada yang punya bayangan? Masih ingatkah dulu waktu di zaman Perang Dingin? Ada yang mungkin yang lahirnya tahun sekitar dari 60, 70, 80 lah masih dapet lah ya ngerasain Perang Dingin. Dulu ada dua kubu, kubu Amerika Serikat atau kubu negeri barat gitu ya, dan kubu yang timur diwakili oleh Uni Soviet dan Cina ya. Jadi satu kubu kapitalis, satu kubu komunis. Nah, jadi di tahun 60-an ada program dari NASA atau Amerika Serikat secara keseluruhan yang karena kompetisi dengan Uni Soviet, mereka mau mempelajari bagaimana supaya anak-anak mereka jauh lebih cerdas dibandingin anak-anak di negeri. terutama negeri lawannya ya. Caranya adalah meneliti dalam jangka panjang tentang kemampuan berpikir meluas. Jadi, kalau di isu kecerdasan, itu ada basis bahwa orang bisa berpikir kreatif, orang berpikir kritis, itu kalau dia kemampuan berpikir meluasnya juga tinggi. Nah, hasilnya adalah satu penelitian jangka panjang terhadap anak-anak di Amerika Serikat. Dan salah satu pertanyaannya adalah pertanyaan tentang penjepit kertas tadi. Untuk mengukur seberapa meluas. Ada yang tahu berapa rekornya? Dalam dua menit jumlahnya? Ada yang tahu? Sebenarnya rekornya dalam waktu lima menit. Dalam waktu lima menit itu rekornya 250 item. Salah satu ukurannya adalah memang jumlah banyak-banyakan itu. Makin banyak, makin tinggi persentasenya. Nah, di hasil itu, sebetulnya penelitiannya bilang begini. Penelitiannya, metodologinya begini. Ada 1.600 anak usia 3 sampai setengah tahun yang diteliti untuk NASA untuk melihat kemampuan divergent thinking mereka. Nah, pada usia 10, atau sebenarnya pada usia 8 ke 10, terus 13, 15, terus 18. Jadi, setiap lima tahun, mereka diteliti ulang dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama. Pertanyaan yang tadi juga, salah satunya adalah soal penjepit kertas. Untuk melihat perkembangannya, seberapa meningkat kemampuan divergent thinking-nya, berpikir meluasnya. Dan pada saat mereka mencapai usia dewasa, 18 atau 20-an, 18 sampai ke atas, secara bersamaan diteliti juga 280 ribu orang dewasa untuk melihat tren akhirnya. Jadi, kalau di metodologi atau di penelitian itu nanti ada data kontrol namanya. Jadi, orang yang tidak diintervensi atau tidak diteliti dari awal, tapi pada saat terakhir, kemudian mereka diteliti secara bersamaan. Jadi, totalnya ada sekitar hampir 300 ribu orang, berarti dengan 1.600 anak yang sudah di awal. Kalau dilihat dari situ, kemampuan divergent thinking, jadi mulai usia 3 sampai 5 tahun, dan kemudian seterusnya diukurlah bagaimana proses peningkatan atau proses kemampuannya. Dari hasilnya, teman-teman bisa debak nggak? Kira-kira usia 3 sampai 5 tahun itu berapa persen kemampuan divergent thinking-nya. Bergerak nggak slide saya? Di George Land and Beth, Germany. Apa? Di situ, slide-nya di Mastering the Future. Oh, belum bergerak ya? Belum bergerak, Pak. Ini juga nggak bergerak? Iya, masih cover bukunya. Begini selalu kalau stop share. Oke. Sudah bergerak belum? Belum juga. Kalau gitu stop sharing. Ini memang ada isu ya. Kalau sharing-sharing. Bentar, saya sharing ulang. Oke. Bergerak? Tidak lagi, Pak. Belum. Belum juga? Belum. Oke. Kalau saya giniin, kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Gini aja ya. Oke. Ketutup. Oke. Kelihatan ya ini? Iya, kelihatan, Pak. Oke. Ada 1.600 dan kemudian kita bisa lihat apa? Nah. Tapi dia nggak mau naik kalau ini. Oke. Yang berikutnya. Ini bergerak nggak? Enggak juga ya? Enggak bergerak, Pak. Ini nggak bergerak? Iya, enggak. Oke. Kalau gitu, kalau ini bergerak nggak? Enggak. Enggak. Ini di pergantungan tinggi nggak? Tulisan di slide? Iya. Tulisannya ada di pergantungan tinggi. Ini kelihatan nggak ada yang keluar? Gambarnya? Nggak ada. Nauseannya nggak keluar. Ini agak rusuh ya? Oke. Karena harusnya dia keluar pelan-pelan. Oke. Harusnya nebak. Di sini udah kelihatan ya berarti ya? Iya, kelihatan. Kelihatan ya bahwa usia 3 sampai setengah tahun itu kemampuan di pergantungnya 98 persen. Terus usia 8-10, 30 persen. Usia 13-15, 12 persen. Dan usia dewasa 2 persen. Artinya apa coba? Ada yang punya ini nggak? Ada yang punya pendapat nggak? Saya pak. Silahkan. Kalau menurut saya jadi di usia 3 sampai 5 tahun itu kemampuan imajinasinya itu sangat luas ketika dia melihat suatu benda dibandingkan dengan usia semakin tua. Apalagi di 18 tahun seperti yang tadi sejak dilakukan oleh Pak Rival ke kami semua ya terutama saya kemampuan saya melihat suatu benda itu ya sebatas sebatas sejumlah tadi aja. padahal kalau anak kecil itu tadi dia bisa 3 sampai 5 tahun itu dia bisa berimajinasinya luas sekali dan banyak hal yang dia bisa lakukan dari sebuah benda. Oke. Terima kasih. Ada yang punya pendapat kenapa? Kira-kira kenapa kemampuan anak-anak lebih atau kemampuan orang dewasa lebih rendah silakan Ibu silakan Mungkin karena kita kan perkembangan otak anak di usia di bawah 5 tahun itu berkembang kesat membentuk sambungan-sambungan apalagi yang di golden regears gitu jadi kayak apa ya apa namanya sambungan dalam otak anak usia di bawah 5 tahun itu kalau disetumulus dengan baik maka akan dapat menyerat banyak makanya kita kadang pelajaran-pelajaran yang pada saat kita usia jadi itu masih keinget sampai sekarang gitu gitu ya oke ada lagi yang lain? ada yang lain kah? saya coba berpendapat Pak Rifal ya silahkan kalau anak-anak kenapa dia bisa berpikir luas mungkin karena dia tidak terlalu terikat dengan banyak aturan yang membuat membuat pola pikirnya terbatas gitu sebenarnya kalau yang dewasa itu dia sudah belajar banyak norma aturan dan sebagainya sehingga pemikirannya justru malah terbatas gitu oke mungkin terima kasih iya kalau penjelasannya sih sebenarnya semua yang bikin alasan itu benar ya jadi memang satu anak-anak masa pertumbuhan gitu ya makanya kita ketika sampai umur 5 tahun misalnya kalau saya yang banyak kerja di isu edukasi dalam waktu dalam rentang 0 sampai 5 tahun kemampuan kita menyerap bahasa misalnya bisa sampai 10 10 bahasa misalnya gitu ya makanya kita saya misalnya orang ibu saya dari Minangkabau bapak saya dari Palembang tapi mereka sekolah di Jogja jadi mereka pakai bahasa Jawa terus saya lahir besar di Jakarta pas saya tahu saya bisa bahasa Indonesia juga saya bisa bahasa Petawi saya bisa bahasa Indonesia dan terakhir saya sedikit-sedikit bisa bahasa Inggris gitu ya jadi dalam waktu rentang tertentu saya punya 6 bahasa gitu ya malah yang yang 5 pertama saya gak kursus gitu gak ada kursus bahasa Jawa gak ada kursus bahasa Minang dan segala macam pas kursus bahasa Inggris malah gak bisa-bisa maksudnya lama banget gitu susah banget nah itu memungkinkan jadi anak itu punya kemampuan yang besar yang kedua saya tadi isu kemampuan berimajinasi ya jadi memang teman-teman tahu sendiri kalau anak-anak suruh nyebutin sesuatu mereka gak ada sensornya gitu jadi jawabannya misalnya ketika ditanya penjepit kertas mereka bisa bilang bikin roket bikin patung bikin pesawat terbang bikin apa jadi gak ada gak ada sensornya gitu terus aja gitu mereka bisa ngeluarin daftarnya makanya bisa sampai 250 berarti untuk 5 menit berarti kita sekitar seratusan lah ya gitu ya sedangkan kita yang susah payah gitu penjepit penjepit gitu ya mulainya dengan kata jepitnya aja diulang lagi gitu ya untuk jepit ini untuk jepit itu gitu ya dan yang menarik sebenarnya dari riset ini kemerosotan yang paling kencangnya justru ketika masuk sekolah jadi ini satu riset yang sebetulnya tetap jadi pegangan buat banyak pendidik gitu ya atau orang-orang yang kerja di pendidikan walaupun sebenarnya jarak banget kemudian berhasil juga mengubah sistemnya gitu ya jadi sejak sekolah gitu kita mengenal sebetulnya yang sampai sekarang belum belum berhasil disiasati adalah mengenal assessment penilaian jadi salah gitu mistake gitu ya melakukan kesalahan di sekolahan itu menjawab salah gitu menjawab tidak sesuai sama otoritas gitu ya mengerjakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada di textbook gitu ya itu salah gitu nah salah itu bisa jadi kadang-kadang bisa jadi buruk sekali buat nasib kita gitu kalau pulang raport pakai angka merah gitu kalau zaman saya dulu ya gak tahu sekarang nilainya gimana tapi itu mengerikan sekali jadi melakukan kesalahan itu jauh lebih mengerikan dibandingin kita explore sebetulnya dibandingin kita menjawab secara liar gitu karena sekolah kan kayak pabrik yang penting atau sekolah publik ini kan masih turunan abad 19 ya 18-19 ketika yang paling penting adalah patuh gitu bukan pintar sebetulnya patuh sebagai murid kayak buru pabrik kan ya gak usah terlalu kreatif gitu kalau kreatif nanti dia mindahin mur dan segala macamnya gagal gitu ya jadi memang pola pola pendidikan model kepatuhan masih saya gak tahu kalau sekarang mungkin udah sangat berbeda ya anak-anak sekarang udah soal kreatifitas dan segala macam nah cuman selain yang di dalam sekolahan sistemnya juga tadi yang terakhir bilang bahwa kita udah ada norma sosial bahasa sendiri udah mengekang kita gitu ya saya ngerasain sekali misalnya bahasa teman-teman kalau yang ada di Indonesia Timur tuh lebih membebaskan gitu banyak metafor dan segala macam sedangkan bahasa di saya yang hidup besar di Jakarta tuh lebih terkungung sama bahasa-bahasa yang lebih lebih apa ya lebih straight gitu yang langsung misalnya gitu ya saya lihat teman-teman yang bisa berapa bahasa juga kemudian lebih gampang code switch namanya pindah kode gitu ya dari satu ke satu yang lain kalau ada kayaknya gagasan ini gak cocok pakai bahasa yang ini keluarin aja gitu dan segala macam nah semakin kita semakin kita dewasa semakin banyak juga aturan gitu ya Bapak Ibu tadi sempat katakan gitu ada hukum saya latar belakangnya hukum jadi saya paham persis gitu gimana orang hukum membuat seneng banget nakut-nakutin orang gitu apa-apa terus harus ada sanksinya gitu ya bikin peraturan undang-undangan tuh undang-undang atau peraturan itu gak pernah jadi kabar baik gitu gak pernah jadi kabar gembira jadi dia selalu jadi kabar buruk kalau buat siapapun karena selalu ada sanksi gitu jadi kita dianggap selalu kelombok yang harus dipecut-pecut gitu dan apa untuk bergerak padahal kalau kelihatan di kemampuan yang sekarang yang jadi penting adalah isunya kreativitas bagaimana kita kreatif bagaimana kita berinovasi nah sialnya gitu bapak dan ibu adalah sekelompok kecil mungkin yang terlepas gitu ya dari kerangkeng selama ini gitu tapi tetap dalam situasi dimana kita kemampuan divergentingnya perlu terus-perluh dilatih gitu ya nah tapi ketika kita ngomong menggalang dukungan diseminasi mengberikan kabar baik sebetulnya yang kita hadapi sebagian besar orang dewasa ini orang yang kalau sebetulnya secara umum gitu ya dalam proses belajar gitu ya kan dalam proses belajar tuh kira-kira kayak gini ya waktu kecil anak-anak tuh mangkoknya terbuka gitu jadi yang tadi semua bahasa bisa masuk semua pengetahuan lancar gitu plus diterima apa adanya paling ditanya kenapa ya kenapa ya gitu ya nah ketika orang dewasa menerima informasi dia dalam situasi yang berbeda dia udah udah menyempit gitu loh kemampuannya jadi kalau dan bukan hanya otaknya tapi juga tubuhnya gitu ya apa menerima informasi yang gak enak didengar tuh tubuh kita kan suka bergetar sendiri ya atau tiba-tiba tutup kuping gitu loh atau tutup mata gitu loh kalau ngeliat yang gak enak itu kan artinya kita udah mulai menyaring segala macam hal gitu ya dan bisa dibayangkan seperti mulut botol gitu orang dewasa itu jadi udah disaring semua informasi bahkan untuk bicara pun kita nyaring gitu menyaringnya gitu kayak tadi daftar gitu gak ada tuh yang bilang untuk bikin prahubot untuk disayur untuk di apa gitu gak ada tuh karena dari awal kepala kita udah punya udah memilah mana yang dianggap waras gitu ya bahkan ya mana yang masuk akal gitu ya mana yang bisa diterima oleh sosial gitu dan mana yang dianggap nanti wah aneh nih orangnya mikirnya oh aneh-aneh gitu gak waras gitu jadi di awal sendiri yang keluar ya segitu jadinya gitu ya dan kalau kita mau ngomong tentang gimana caranya supaya orang-orang dewasa ini juga kembali ke mangkok karena kalau kita ngasih informasi kan berarti informasinya kalau gak cocok udah pasti mental makanya kalau di sosial media antara yang berkelahi sama yang berkoneksi itu lebih banyak yang berkelahi kalau dari risetnya gitu ya jadi entah apakah hasrat berkelahi kita memang difasilitasi atau pada dasarnya orang pertama-tama nolak dulu gitu loh enggak ah gitu enggak gitu gitu jadi kebiasaan dari awal bukan connection nah makanya cara ketika kita menghadapi orang dewasa dan kalau kita mau ngasih informasi baru atau bahkan mau ngasih kabar baik gitu ya pertama-tama ya gimana caranya melihat mereka ke stretching gitu di stretch kemampuan tubuhnya otaknya intuisinya emosinya untuk untuk bisa nerima pengetahuan apa informasi baru gitu ya yang bisa jadi selama ini mungkin enggak punya pengalamannya nah makanya kemampuan kita brainstorming sebetulnya jadi penting brainstorming itu seperti anak-anak tadi gitu ya ya sebut aja gitu tanpa seleksi bikin kursi bikin apa baju gitu ya itu itu kemampuan brainstorming menyusun apa daftar sebanyak mungkin tanpa tanpa diseleksi dulu gitu ya baru nanti kita ngomong seleksinya belakangan setelah daftarnya sudah mulai baru makanya kalau buat saya justru percaya sebenarnya Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang yang memang bekerja untuk keluar dari kerangkeng pikiran yang sudah ada gitu kalau enggak enggak akan bisa bikin inovasi gitu ya atau bahkan mulai dari sini bisa dipush untuk bikin satu apa tadi apa impact scaling gitu ya makanya nerima impact scaling itu senang kalau orang-orang yang sebetulnya biasa terkreatif atau mau cari jalan keluar baru gak mau terkonggung sama jalan-jalan yang lama dia akan keluar cari jalan baru dan kemudian senang kalau misalnya dapat trik-trik baru gitu gitu kira-kira jadi yang kita hadapi pertama-tama sebetulnya adalah ketika kita mau ngomong nyebarin kabar baik atau menggalang dukungan masalah isu terbesarnya sekarang ini adalah atau isu utamanya adalah orang dewasa itu yang kemampuan menerima informasinya sebetulnya cukup terbatas jadi harus dibantu nah situasi lain adalah teman-teman bisa nebak gak negeri terkaya di dunia memiliki kekuatan militer terbesar pusat bisnis dan keuangan dunia sistem pendidikan terhebat pusat inovasi dan penemuan dunia mata uangnya jadi standar nilai dunia dan punya standar hidup tertinggi silahkan di klik deh di chat bisa gak kira-kira tebakannya apa yay inggris apa lagi amerika irlandia amerika amerika oke huruf besar semua amerika oke amerika ya bukan china nih oke kalau di lihat sebenarnya penting juga untuk kita tahu kapan itu jadi ini sebenarnya data informasi tentang inggris di tahun 1900 semuanya gitu kalau amerika sekarang kita lihat ya kebalik amerika itu iya terkaya di dunia juga gak enggak kan yang terkaya di dunia siapa sekarang bisa jadi Irlandia bisa jadi Jerman bisa jadi Kanada bisa jadi yang lain tapi bukan Amerika atau negeri Skandinavia kekuatan militer terbesar kekuatan militer terbesar mungkin iya ini bersaing sama Uni Soviet pusat bisnis dan keuangan dunia mulai geser-geser udah barengan sekarang sama Cina juga udah sisi pendidikan terhebat mungkin masih tapi enggak yang sekolah di Amerika bilang enggak jadi mungkin Inggris masih masih ya pusat inovasi dan penemuan dunia juga udah mulai Cina lah ya sekarang ada beberapa inovasi mata uangnya jadi standar nilai dunia masih tapi ada euro ada saingan sekarang masih pound juga masih ada standar hidup tertinggi enggak sama sekali standar hidup tertinggi sekarang di Denmark di Skandinavia jadi ini sebetulnya benar untuk Inggris tahun 1900 tapi dalam waktu kurang dari 20 tahun sebetulnya sejak mereka jadi punya status tadi itu mulai tergerus sejak perang dunia pertama dan kemudian terus tergerus sejak jaman meleset namanya sekitar tahun 20-an akhir dan kemudian perang dunia kedua yang segera diambil alih sama Amerika pada situ dan Uni Soviet tentu saja dia enggak sendirian Amerika waktu itu yang menarik sebetulnya adalah dalam waktu kira-kira 100 tahun terakhir sebetulnya dari 1920-an sekarang kan 2020 100 tahun terakhir itu pergeserannya cepat sekali dulu Inggris sampai dia di tahun 1900 itu dia kira-kira berkuasa di dunia itu sekitar 300-an tahun dengan kolonialisme dan segala macam tapi sekarang enggak ada yang bisa bertahan lama Amerika kalau misalnya kita hitung dari 1945 ya belum 100 tahun juga dan sekarang sudah mulai dapat saingan jadi dunia itu sekarang makin cepat sebetulnya penguasanya atau pelaku aktor utamanya ganti-ganti dari sisi jumlah teks aja yang terkirim tiap hari itu udah melebihi total penduduk bumi kalau total penduduk bumi sekarang sekitar 7,2 miliar itu berarti satu hari itu ada lebih dari 7,2 miliar teks terkirim itu sama dengan satu minggu harian New York Times sekitar segitulah memuat informasi lebih banyak dari yang bisa dikumpulkan sepanjang hayat oleh seorang yang hidup pada abad 18 jadi orang abad 18 itu informasinya bahkan enggak sampai seumur hidupnya paling sekitar 50 atau 60 tahun usianya atau 40 mungkin enggak sampai satu berapa miliar dan diperkirakan ada 40 exabyte saya baru tahu ada istilah exabyte 4 x 10 pangkat 19 informasi unik baru yang akan dihasilkan di seluruh dunia pada tahun ini jadi dalam tahun ini sampai Desember nanti itu ada sekitar 40 exabyte informasi unik baru bukan informasi biasa-biasa saja bukan yang diulang-ulang bukan yang sinetron zaman dulu diputar lagi itu bukan tapi yang baru dihasilkan dan ini artinya lebih dari yang dihasilkan selama 5000 tahun terakhir kira-kira banyak juga jadi apa kalau ini artinya shift happens dunia bergerak dunia geser terus dia enggak berhenti dia enggak dan semakin hari semakin semakin cepat isunya adalah kita kita yang bergerak apa enggak kalau dunia terus bergerak sama seperti bumi terus muter masyarakatnya bergerak atau enggak apa artinya artinya sebetulnya saat ini kita bicara tentang pertandingan informasi pertandingan bukan hanya Thomas Cup jadi selamat buat Bapak Ibu sekalian yang sudah merasa sebagai bangsa menang lagi karena sudah sering kalah jadi kalau kita menang harus dirayain jarang-jarang pertandingan bukan hanya pertandingan tapi ada pertandingan informasi pertandingan yang terus-menerus sebetulnya makin hari makin cepat makin hari makin gila-gilaan juga ada pertandingan pengetahuan jadi bukan hanya informasi saja tapi pola-pola informasi yang kemudian jadi pengetahuan kayak si Hai ini inovasi baru cara baru impact scaling jadi kemarin dapat dua kali dua kali topik saja kita sudah dapat kayaknya banyak banget dan yang juga penting adalah pertandingan cerita jadi kalau tadi ada informasi ada pengetahuan dan ada cerita dalam banyak hal kita sering bilang bahwa orang tergerak sama pengetahuan tapi sebenarnya pengetahuan yang punya yang lebih menggerakkan adalah pengetahuan yang punya cerita itu dulu itu situasi yang kedua jadi situasi yang pertama adalah kita hadapi adalah orang-orang dewasa yang harus di stretch dan yang kedua situasinya adalah kita gak sendirian jadi ketika kita melempar informasi melempar tentang kabar baik kita melempar tentang inovasi yang Bapak Ibu sekalian sudah lakukan di dalam segala dalam bentuk segala dalam segala bentuk media melalui segala bentuk media maka kita bertanding sebetulnya dengan sejumlah itu jadi itu situasi yang keduanya oke ada pertanyaan atau ada komentar gak gitu lagi Pak cerita Bapak udah telat jadi udah gak gitu sekarang bisa jadi gitu karena itu cerita yang kemarin bisa jadi kita punya cerita yang baru ya cerita yang baru kalau gak ada lanjut ya jadi apa efeknya nanti gitu saya mau puter ini bisa kelihatan gak gambar filmnya belum bergerak belum bergerak memang kalau ini bergerak gak iya kedengeran belum gak kedengeran Pak gak kedengeran suaranya enggak ya kedengeran gak enggak lebih lebih saya ulang kedengeran gak tidak enggak ya ini agak oke oke bagaimana caranya gak kedengeran gak kedengeran juga ya tidak gambarnya bergerak gak bergerak gambarnya bergerak Pak iya tapi suaranya enggak oke coba ditonton dulu aja gambarnya ya oke 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 Terima kasih. Terima kasih. Oke. Ada yang bisa ceritain tadi apa ya? Filmnya tentang apa? Atau menggambarkan apa? Atau bercerita tentang apa? Silahkan. Tadi ada orang yang lagi pengemis gitu ya, I'm blind, please help. Tapi yang setelah ada perempuan yang datang diganti, it's a beautiful day and I can't see it. Jadi mengubah kata-kata ternyata bisa mengubah dunia gitu. Jadi lebih banyak orang yang ngasih. Oke. Oke. Kira-kira kenapa sebabnya? Ada yang bisa mau nambahin? Mungkin ada yang, tadi soal cerita tadi ada pengetahuan yang kayak cerita. Jadi kayak menyentuh, apa ya, menyentuh gitu, lebih menyentuh. It's a beautiful day and I can't see it daripada saya nggak bisa melihat, tolong bantu gitu. Iya. Oke. Ada yang mau nambahin juga? Kira-kira? Satu penjelasan tadi ya? Kalau menurut saya ada dua perbedaan sih kalau I'm blind itu kan dari perspektif dia gitu sebagai pengamis gitu. Sementara kalau yang beautiful day yang di akhir itu, kata itu membuat orang punya relasi gitu, punya konteks. Sehingga ketika ada orang yang dalam kalimat itu dia buta dan dia nggak bisa ngelihat, jadi dia punya semacam apa ya. Ya relasi aja sih sebenarnya, keterkaitan gitu secara realitasnya. Iya menarik ya, jadi buat, tadi yang pertama ini soal juga bagaimana mengubah kata ya, mengubah bahasa. Yang kedua adalah membuat bahasa punya kemampuan juga meng-engage ya. Jadi kalau yang pertama bilang, I'm blind, please help. Saya buta, tolong bantu saya gitu. Itu, ya faktanya memang gitu ya. Kita bisa lihat ada orang bapak buta dan kemudian dia hanya duduk gitu dan ada kotak gitu ya. Pun nggak ada tulisannya kita tahu dia buta dan mungkin, jadi secara faktual benar gitu. Tapi nggak membuat orang ternyata tergerak untuk kemudian mendukung gitu ya. Nah di dalam banyak hal sebetulnya ini juga kejadian-kejadian sama kita. Kita bisa juga ngeliat, ya fakta bertebaran orang miskin banyak, orang susah banyak dan segala macam. Tapi nggak selalu juga kita bisa tergerak untuk terlibat gitu ya dalam baik membantu atau mendukung atau memberi fasilitas atau dan segala macam gitu. Jadi kecuali kita kenal mungkin, kecuali kita tahu storinya orang itu gitu ya, bisa saudara, bisa tetangga, bisa segala macam. Mungkin kita akan jauh lebih tergerak gitu ya. Atau ada cerita-cerita yang memang secara-sengaja dikampanyekan gitu ya. Nah itu yang situasi ketiga sebetulnya. Jadi bahasa juga sebetulnya bukan yang diterima begitu aja ya. Kita bisa main di situ gitu ya. Main dalam artian sebenarnya kekuatan bahasa itu luar biasa. Dia juga, dia bukan hanya menyajikan, bukan hanya menyajikan gagasan baru gitu, hal baru, pengetahuan gitu. Tapi juga dia create, dia bisa create, membuat emosi, yang kemudian mencreate empati gitu. Dari empati kemudian dia membangun koneksi. Nah ini yang jadi penting sebetulnya, bagaimana kita mempelajari atau membuat, kalau nanti bahasanya menulis maupun mengekspresikan itu juga sesuatu yang powerful gitu. Jadi bukan yang biasa-biasa aja juga gitu. Karena itu tadi, kita bertanding dengan segitu banyak informasi, pengetahuan, dan cerita dari tempat lain. Apa yang membuat cerita kita, informasi kita, pengetahuan kita, itu bisa jadi pilihan utama buat yang lain juga gitu ya. Kira-kira begitu. Nah kalau teman-teman tahu juga itu dasarnya kan sebetulnya, karena teman-teman tahu kan kita punya, ini kan banyak orang kedokteran sebetulnya. Banyak orang medik, jadi saya sebetulnya yang paling gak kompeten di sini. Tapi kan otak kita ini ada yang lebih analitikal gitu ya, kemampuan melihatnya itu senang banget di asup pakai data, statistik, dan segala macem gitu. Tapi juga ada yang sangat hobi sama warna dan segala macem gitu. Percaya gak sama itu? Percaya gak? Iya. Iya, Kak. Atau mau ngerasain langsung? Saya mau ngajak ngerasain langsung aja ya. Benar gak sih ada dua belahan itu? Gimana caranya supaya kita bisa ngerasain dua belahan itu? Bentar, saya cari ada satu gambar yang mungkin menarik. Oke. Kita coba ya. Bentar. Mana ini saya? Facebook? Eh Facebook. Zoom. Oke. Coba saya selesai lagi yang satu. Oke. Sudah kelihatan? Kelihatan gak? Iya, kelihatan Pak. Oke. Coba kalau semua barang. Buka aja semua mic-nya. Open mic. Open mic. Coba buka open mic. Semuanya ya. Video gak usah. Open mic-nya aja. Oke, sekarang coba baca dari atas ke bawah. Ya. Semuanya. Oke. Oke. Coba diulang lagi. Tapi dengan lebih cepat dan lebih kompor. Oke. Oke. Hmm. Oke. Oke. Oke Boleh ya, saya hitung ya Satu, tiga Mantap, mantap Oke, sekarang saya mau minta Nah, kalau kelihatan Tolong baca warnanya Jangan baca tulisannya Tapi baca warnanya, oke Dari atas ke bawah, dengan kecepatan yang sama Dan kekompakan yang sama Oke, buka open mic semua Satu, dua, tiga Coba lebih cepat Dan lebih kompak lagi ya, mulai ya Satu, dua, tiga Oke, oke Oke, makasih Terima kasih Kira-kira kenapa yang kedua lebih susah? Karena dibuat Pengaruh tulisan Pengaruh tulisan Tidak sesuai kata-kata dengan warna Tidak sesuai Kalau buat Teman-teman yang paling atas Warnanya apa? Biru 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 Kalau buat orang Madura Ada nggak orang Madura disini? Ya Itu warnanya apa? Biru Biru Apa? Apa? Ya Jadi sebenarnya kan ada Emang ada kesepakatan ya Buat Bahasa Inggris itu blue aja sebenarnya Bukan Jadi kalau kita mau bikin Nama sendiri juga sebenarnya boleh Ya itu Itu sebenarnya nunjukin Kalau Apa? Emang ada ya Barusan teman-teman ngalamin Kan udah tau kita bahwa Kita punya belahan otak kiri dan otak kanan Nah teman-teman Barusan ngerasain tabrakannya Jadi kalau otak kiri sama otak kanannya Nggak nyambung Nah begitu rasanya tuh Macet Kalau kita Kita lagi ngomong Gitu ya Terus kayaknya nggak yakin Gitu ya Itu artinya sebenarnya otak kiri sama otak kanannya Belum tentu gitu Atau kira Kalau tiba-tiba lagi cerama Terus ada Apa? Ada Suara Orang wolf Kalau dulu jaman saya gitu ya Lagi ngomong Tiba-tiba ada Terus langsung lapar gitu Langsung pengen makan Tiba-tiba keganggu gitu omongannya Jadi Sebenarnya Ini cuma buat nunjukin bahwa Yang namanya emosi itu real gitu Jadi kalau memang Ya emosi itu adanya di otak kanan gitu ya Jadi otak kiri itu Lebih ke analytical segala macam Tapi otak kanan kita ngomong warna Kita ngomong soal Apa? Hal-hal lainnya Kadang-kadang Apa? Picture Gambar gitu ya Emosi ada di situ gitu Jadi harusnya memang Bahkan kalau kita jatuh cinta Sebenarnya nggak megang dada Sebetulnya yang paling bagus itu Jatuh cinta itu megang Sisi kanan dari kepala kita gitu Karena Emosinya ada di sini Gitu ya Nah itu baru Ngebuktiin aja gitu Dan Dalam banyak hal sebetulnya Orang Bahkan pengetahuan Bukan hanya emosi dan kognisi ya Tapi juga kan ada intuisi ya Kalau Saya yang Belajar di Pendidikan gitu Pedagogi Kita ngomong soal intuisi Sama soal somatik ya Somatik itu Tubuh ya Jadi banyak pengetahuan kita Justru adanya di tubuh Tapi Karena sekolah Terbiasa Hanya memanfaatkan yang otak kiri Biasanya fokus ke otak kiri Ya lihat aja kurikulumnya kan Matematik Dan segala macam Kalau teman-teman kedokteran Makanya pasti yang unggul lah Kalau di Di dalam sekolahan Kalau Kalau saya bahkan yang paling bawah gitu Karena saya somatik gitu Penari gitu Pemain bola gitu ya Yang kalau di Kelas itu Nggak boleh Nggak boleh badannya gerak kan Kalau gerak bahkan dimarahin Kalau zaman saya dulu Dipukul Jadi harus duduk rapih gitu Jadi kalau sekolah dari SD itu kan Sebenarnya Hanya Leher ke bawah kan Yang paling penting Bawa kepala Jadi leher ke bawah ini Alat transportasi aja Yang Yang belajar cuma Yang bagian sini Padahal kalau buat saya Yang Has to move to think Namanya Harus bergerak untuk berpikir gitu Karena saya bekerja sama tubuh saya Itu jadi sangat kesulitan Makanya tertinggal gitu Makanya Jadinya masuk fakultas hukum aja Bukan masuk fakultas kedokteran Nah Nggak Kalau ada yang fakultas hukum ini Jangan tersinggung ya Sayang aja yang males Nah Tapi untuk ngeliatin bahwa Sebenarnya pengetahuan itu ada di tubuh Buktinya kalau kita ngeliat Ada nggak yang Yang kalau ngeliat darah Dan semoga bukan dokter di sini Kalau ngeliat darah Terus langsung Langsung Bawaannya mau Apa Mau muntah ke Atau langsung pingsan bahkan gitu ya Itu kan artinya Ada memori di tubuh gitu Reaksinya utama adalah tubuh gitu Belum sempat mikir tuh langsung Leo Pingsan gitu ya Atau Ngeliat sesuatu Apa Yang busuk gitu Atau sesuatu yang nggak enak dilihat Terus kita pusing gitu Itu kan sebenarnya Gimana reaksi Reaksi yang disebut sebagai pengetahuan Informasi dan cerita itu Bahkan ada di dalam tubuh Kita bisa gemeteran setengah mati Kalau Apa Apa Ada suara yang Puh Puh Padahal itu suara burung hantu Tapi Karena lagi jalan di malam hari Lewat keburan Terus tiba-tiba kita langsung Lari cepat banget gitu Informasinya belum sempat diulah Kaki kita udah Udah dengan cepat Tunggang langgang gitu ya Nah Itu sebenarnya Memperlihatkan bahwa Yang disebut sebagai Apa Tubuh manusia itu sebenarnya juga kaya gitu ya Dan Seringkali kita Kita bisa memanfaatkan bahasa Memanfaatkan Tulisan Atau presentasi Untuk menggerakkan Dan yang digerakkan bukan cuman Informasi kognisinya aja Atau yang terkait sama kognisinya Tapi seluruh Seluruh tubuhnya bisa Jangan-jangan perlu digerakin Supaya dia langsung bergerak cepat Teman-teman ingat gak Bahwa Iklan apa yang paling bagus Menurut teman-teman Pernah lihat iklan bagus banget gak Coba deh Sebutin Di chat juga boleh Atau suaranya keluarin juga boleh Iklan sirup marjan Oh iya Kenapa ibu Karena ada kayak cerita Masa kecil yang Takbulan keliling kayak gitu Nostal gue gitu Oke oke Menarik Menarik Terus yang lain Ada gak pengalamannya Iklan apa Iklan rokok pak Oh iya yang mana tuh Saya tak tahu pasti disebutin yang itu Yang mana Banyak Tapi yang paling berkesan tuh Yang Dipintangi sama Siapa namanya Van Ampel siapa gitu Aku lupa namanya Cewek gitu Lupa namanya Bagus karena alasannya apa Karena Sangat artistik banget sih Oke artistik Karena dia Dia bawa konsep Budaya seluruh Indonesia gitu Oke 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 Ada lagi yang lain Gak ada yang iklan Indomie ya Silahkan Pak Saya suka iklan Dari Ini Pak Si SR nya Para wisata Pesona Indonesia Pesona Indonesia ya Karena Karena dia menunjukkan Ya Basic sih Pak Tempat-tempat wisata Di Indonesia Dari Sabah sampai Merauke Itu sih Pak Sama budaya-budayanya Enak ditonton ya Iya Secara visual Enak ditonton Ada lagi yang lain Iklan Perindo Pak Iklan apa Perindo Perindo Oke Gampang diingat ya lagunya Iya Dan juga Jadi pemilih ya Strategi marketingnya Kenapa Oke Pemilih Perindo gak Itu rahasia saya Oh rahasia Saya pengen tahu Karena Saya mau tanya yang sama juga Ke Mbak Eva ya Beli sirup marjannya gak Tadi yang Apa Iklannya sirup marjannya Beli ya Beli ya Beli sih Ramadan Iya Oke Iya Ada banyak Sebetulnya Iklan yang bagus ya Jadi iklan yang bagus Bisa yang sangat artistik Yang kedua Menggugah kita Sampai kagum Terus nyari gitu ya Siapa Sutradaranya Siapa yang buat Dibuat dimana gitu ya Ada yang Gampang diingat ya Salah lagi iklan Perindo Ada lagi iklan Apa itu Apa Barang elektronik itu loh Yang Produk-produk Indonesia itu Belilah produk-produk Indonesia Jadi Terus-terus diulang gitu Tapi Sebenarnya ujian utama Dari sebuah iklan adalah Apakah orang Orang Yang nonton Langsung belajar Jadi Kita bisa kagum Luar biasa Sama Sama iklannya Tapi Apakah dia langsung Makanya tadi Saya tanya ke Pak Muhammad Ali Marus ya Apakah langsung milih Atau enggak gitu Kalau dia langsung milih Berarti iklan itu Beneran Beneran Itu gitu Sama kalau Zaman dulu Saya ada iklan I Love the Blue of Indonesia Itu iklan apa ya Indomie lah Iklan indomie itu bukan ya Indomie itu Indomie seleraku itu ya Itu Buat anak-anak mahasiswa Sangat penting Iklan itu Karena Apa Makanan yang kayaknya Kelas rendahan Sebetulnya gitu ya Hanya Sanggup Hanya itu yang kita sanggup beli Tapi Dirayakan begitu rupa Seolah-olah kita punya Punya harga diri Yang Luar biasa Dan Jadi sangat nasionalis Ketika kita makan indomie Jadi kita ketika makan indomie Itu gak Gak cuma makan Karena sedih Gak bisa beli Lauk Gak bisa beli yang lain Tapi Dengan semangat nasionalisme Yang tinggi lah Sama seperti Kita nonton Thomas Cups malem Jadi ada harga dirinya lah Makan indomie Walaupun tiap hari Cuma dua kali juga sih Karena sanggupnya beli Cuma dua kali Tapi Itu Membuat orang belanja indomie Dan sampai sekarang Saya gak tahu kenapa Makanan itu Termasuk makanan yang bahkan Udah Jadi makanan pokok Gitu ya Buat semua orang Nah Sama seperti semua Target kita Kalau kita mau galang dukungan Atau semua Hal yang kita tuliskan Ini bukan Cuma Membuatnya jadi keren Gitu ya Jadi kalau Buat saya Saya aslinya Sebenarnya perancang peraturan Keahlian saya adalah Perancang peraturan Saya ngajar Perancangan peraturan Ilmu perundang-undangan Jadi Sama juga dengan Saya kira dengan Perancang peraturan Peraturan yang baik itu Perancang yang efektif Yang orang langsung Mau gerak gitu loh Suruh pasang seatbelt Pasang seatbelt Pakai helm Pakai helm gitu ya Bukan yang Bukan yang hanya kagum Wah undang-undangnya kerennya gitu ya Atau tulisannya bagus banget ya Itu oke juga gitu ya Kadang enak juga sebagai Sebagai pencipta gitu ya Sebagai orang punya karya Kita bikin tulisan Dan tulisannya dikagumi gitu Nah masalahnya Kalau kita Ngomong soal dukungan gitu ya Orang kemudian Jadi ikut mendukung kita Apa enggak gitu Langsung tergerak Apa enggak Nah itu pertanyaan Yang harus diuji terus-menerus gitu Apakah ketika kita Menulis sesuatu Ketika kita Menyampaikan kabar baik Sekalipun Orang tergerak Atau enggak Langsung terlibat Atau cukup kagum aja Atau dia Oke masih perlu Enggak mungkin langsung gerak Tapi paling enggak Dia menindaklanjuti Informasinya seperti apa Nyari tahu Terus mulai ngobrolin Ke orang lain Kayak banyak iklan yang lain Dan kemudian Ikut bahkan Menyebarkan kabar baiknya Makanya kalau di Apple Ada apa Perusahaan Apple tau ya Yang ngeluarin Macbook ya Itu marketingnya Sebutannya evangelist Jadi bukan Bukan marketer Bukan seller Bukan sales gitu Tapi sebutannya evangelist Sama kayak agama gitu ya Jadi dia memang Membawa kabar baik gitu Jadi dia enggak jualan Kami enggak jualan Kami hanya mau Ngasih kabar baik Dan syukur-syukur Kalau mau Barang sama kita Untuk nyebarin kabar baik gitu Jadi Enggak perlu iklan yang Aneh-aneh gitu Segala macam Dia udah Yakin bahwa produknya Sendiri adalah kabar baik Itu yang mesti kita Kita bayangkan Sebetulnya ketika kita Mau menyampaikan sesuatu ya Seringkali Ada yang disebut juga Curse of knowledge Kutukan pengetahuan ya Kutukan pengetahuan tuh Kira-kira Kira-kira gini ya Kedengeran enggak saya Ngetuk-ngetuk? Kedengeran enggak? Dengar ya? Kedengeran ya? Gitu ya? Kedengeran ya? Nah saya akan nyanyiin Satu lagu dengan ketukan ya Jadi teman-teman Coba nebak ya Bisa di chat Bisa langsung keluarin suaranya Enggak kedengeran pak Enggak kedengeran ya? Iya Hanya dua yang pertama Dua ketukan pertama yang kita lihat Iya ya? Oke Kalau saya cabut sebentar ya My case Kedengeran enggak suara saya? Kedengeran pak Kedengeran Kedengeran ya? Iya Saya coba Nyanyi lagi dengan Ketukan tangan ya Sudah kedengeran pak Ketukan tangan Dua ketukan yang pertama Oke Oh Aldiannya pakai Suppression background Oke Jadi agak Tapi kira-kira gini Kalau saya nyanyi Tadi gitu ya Misalnya Tepuk tangan gitu ya Teman-teman bisa nebak enggak kira-kira? Terus saya Terus saya Tapi di kepala saya jelas misalnya Tapi saya nyanyi cicak-cicak di dinding gitu ya Di kepala saya ada gitu Nah Tapi ketika saya ngelaguinnya dengan Tepokan-tepokan Itu Teman-teman enggak bisa Enggak bisa Mendengar nadanya Enggak bisa mendengar Apalagi liriknya ya Saya enggak nyanyiin liriknya gitu ya Jadi Jadi nebak-nebak gitu ya Nah Itu yang disebut sebagai Curse of Knowledge Buat saya sebetulnya jelas lagunya Buat yang ngedenger itu ya Kayak tepuk tangan aja Atau kayak tepruk-tepruk gitu ya Yang kita paling denger Kalau tepruk pramuka ya Tapi kalau udah mulai banyak tuh Makin susah Nah seringkali kita punya informasi Kita punya pengalaman Teman-teman punya inovasi Tahu ngerja ini gimana Berpeluh-peluh ngerasain Ada experience di lapangan Emosinya Kesambung gitu loh Teman-teman dengan Misalnya tadi yang kerja dengan Teman-teman LSL ya Kan itu ngerasain sendiri Gimana gitu ya Apa Dunia Ketika kerja Ketika kerja dengan mereka Dan segala macam Kita ngerasain secara Emosional Bahkan spiritual gitu ya Itu jadi Jadi pekerjaan Yang Sudah menubuh Tapi ketika kita ceritain ke orang Belum tentu Orang itu bisa ngerasain kan Iya enggak Iya Enggak mudah gitu Ini sama kayak Misalnya Itu yang disebut sebagai Tacit knowledge ya Pengetahuan yang ada Di tubuh dan di benak Di kepala dan di badan Misalnya Teman-teman ingatlah Satu sahabat Sahabat Ingat kan muka sahabatnya Ingat aja Satu muka sahabat yang Enggak ada di sini Tapi udah lama Mau janjian mau ketemu Belum jadi-jadi Ada enggak Ingat-ingat Ada 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 Oke Tolong sebutin Satu aja Sahabatnya itu Ceritain mukanya Kayak apa Coba Siapa Oke silahkan Dari Dari Sudah luhur Iya Bu Silahkan Sahabat saya Dia perempuan Kemudian tinggi Kecil Kulitnya Kuning Giginya Ada Gengsel Oke Ketap Kalau ketemu Di bandara Pasti langsung Dijeritan gitu ya Teriak terus pelukan gitu ya Pasti Ketemu Kenal gitu Biarpun pakai masker Kita mengenal Oke Kalau teman-teman yang lain Kira-kira Ketemu di bandara Sama temannya Bu Yustina Tadi Bisa kebayang enggak Kayak gimana mukanya Masih absurd pak Masih Abstrak Bukan absurd Pasti Pasti bingung Kan enggak kenal Kan enggak kenal Atau ciri-cirinya Enggak sejelas itu ya Iya Iya ya Tadi tinggi Tapi kecil kan bingung Tinggi kurus Atau gimana Tinggi kurus Tinggi kurus Kan banyak juga teman kita Yang tinggi kurus ya Masalahnya enggak Apa Nah Kan Ngegambarin Buat kita tuh jelas banget tuh Mukanya Kalau buat Atau buat Bu Yustina Jelas banget muka sahabatnya Sebagaimana saya punya sahabat Yang juga saya ingat banget Mukanya kayak gimana Kalau di bandara tuh Walaupun dia dari belakang gitu Mukanya enggak kelihatan Itu bisa kita tepruk Kadang-kadang salah sih Tapi Paling enggak Yakin banget Dia pasti gitu ya Apa Bisa dicitak Bisa ditepruk Punggungnya dan segala macam Karena kita yakin betul Bahkan ada Ada sambung Rasa gitu Kadang-kadang gitu Tiba-tiba kita nengok Oh iya itu ternyata dia Nah Tapi ketika diceritain Kita punya keterbatasan Bahasanya enggak cukup Kadang-kadang gitu Enggak mampu mau adahi gitu Jadi Ada gigit gitu Jadi ciri-ciri gitu Mukanya Oval gitu ya Dan segala macam Nah kadang-kadang juga Kita terpaksa Ya udah Kalau misalnya kita mau jelas Mau yakin banget Ya foto aja gitu Jadi ada bahasa lain sebetulnya Bahasa gambar Yang sebetulnya juga Lebih Jangan-jangan lebih efektif gitu Tapi seringkali Enggak bisa menyampaikan Emosinya gitu Jadi Kalau teman-teman baca Novel sebetulnya Atau bahkan Sebetulnya baca Baca novel Dan dibandingin Kalau nonton film gitu ya Misalnya gini deh Harry Potter lah Harry Potter atau film yang lain ya Kita baca bukunya Kita punya imajinasi Tentang Harry Potter Pas ketika nonton filmnya Bisa cocok Bisa enggak Gitu ya Tapi Tulisan membantu kita Sebenarnya Berimajinasi Asal dia mendeskripsikannya Dengan baik ya Makanya terampilan untuk Membentuk karakter tokoh Homo fictus gitu ya Orang-orang karakter Karakter yang fiksi Tapi sebenarnya bisa Hidup di hati banyak orang Itu sebenarnya luar biasa Luar biasa penting gitu Kadang-kadang lebih penting Dari banyak orang Di sekeliling kita gitu ya Misalnya Ya tadi kayak Ada Harry Potter tuh Buat beberapa orang Luar biasa penting gitu Kalau buat saya misalnya Siapa ya Tokoh fiksi Yang sebenarnya Sampai sekarang Masih penting buat saya ya Indiana Jones gitu Misalnya gitu ya Buat film jaman dulu ya Atau Game of Thrones deh Game of Thrones juga Jon Snow misalnya gitu Atau Dono Casino Indro gitu Kalau buat versi Indonesia gitu ya Itu Kan sebenarnya tokoh fiksi kan Bukan tokoh beneran gitu Tapi di hidup kita tuh Dia jadi penting banget gitu lah Nah Dalam banyak kan sebenarnya Cerita Cerita tentang inovasi Cerita tentang apa Segala macam Kadang-kadang Cerita orang-orangnya Juga hilang Dia ada fotonya Kadang-kadang Tapi Kisahnya dan segala macam Jangan-jangan adalah Kisah penting dalam Ketika kita menyampaikan sesuatu Jadi yang disebut sebagai Inovasi atau Program gitu ya Program tuh Hidup gitu loh Ada orangnya gitu loh Ada Ketika kita ngomong Ada misalnya Sejumlah LSL Yang didampingi Dan dibantu Segala macam gitu Siapa sih dia gitu Apa sih karakternya gitu Apakah dia Angka aja penting Kalau banyak penting Kadang-kadang gitu Tapi Seringkali dari Misalnya Jumlah tertentu Ada satu Cerita tentang orang tertentu Yang mewakili Itu akan jadi sangat Sangat juga Jangan-jangan Membantu Buat kita Connect gitu Siapa sih gitu Karena Dalam banyak hal kan Kita juga punya Stereotype-stereotype tertentu Ya buat perempuan Nenek gitu ya Neneknya kayak gimana sih gitu Ceritanya apa sih Dari satu nenek itu gitu Jadi Ketika kita bicara Tentang menyampaikan sesuatu Atau menggalang dukungan Atau kita membeli kabar baik Sebenarnya kita juga Obrolin tentang Bagaimana Si Subyek nanti akan menerima Sebenarnya bisa mengalami Langsung Pengalaman dari Kita sendiri Yang menjalankan program Supaya ceritanya Bisa lebih Nyambung Kalau enggak Dia akan jadi Ya itu kekutukan pengetahuan Kita hanya Seperti ngetuk Apa Atau tepuk tangan gitu Terus lagunya Nadanya Liriknya itu Enggak terlalu kelihatan Analoginya kira-kira gitu Oke Sebenarnya saya mau Ada beberapa hal yang Teknis nanti ya Tapi Kira-kira Sampai Sekarang ini Saya mau kasih Diskusi dulu aja Kita diskusi bebas gitu ya Saya mau Simpulin sebenarnya Bahwa Untuk bisa orang Sampai Kelihatan enggak ini Kelihatan ya Jadi ketika Yang dimaksud dengan Mau menggajak Menggalang Menyampaikan Cerita Informasi Pengetahuan Menggalang dukungan Segala macam Itu sebenarnya Proses membantu orang Mempelajari hal baru Jadilah pembelajar Makanya Sebenarnya Kegiatan Menyampaikan sesuatu Memberi kabar Bahwa Ini dan Menggalang dukungan Sebenarnya Kegiatan pendidikan juga Karena kita Stretch Itu tadi Stretch orang Orang jadi punya Pengalaman baru Kayak kita baca fiksi Kayak kita nonton film Kan dia tiba-tiba Kayak punya pengalaman Oh iya tuh Ada loh dunia Magic itu Bukan hanya dunia Muggle aja yang ada Di dunia ini Tapi bisa ada Dunia magic Jadi ada Bahkan ada pengalaman Baru Ada loh Hogwarts Sekolah untuk Orang-orang penyihir Misalnya Bukan hanya Tumaritis Kalau zaman saya dulu Petrogareng Misalnya ada Daerah namanya Desa Tumaritis Nah Ini membantu orang Sebetulnya Belajar Nah yang disebut sebagai Belajar Sebetulnya yang paling kuat Itu rutenya adalah Dia Turning experience Mengubah pengalaman Jadi pengetahuan Jadi pengalamannya dulu Pengalaman emosinya Pengalaman tubuhnya Pengalaman Informasinya Ada cerita Dan segala macam Sehingga dia baru Bisa ngerasain yang sama Jadi ketika kita Cerita tentang Oh iya kami mendampingi Atau kami punya inovasi Pengalaman kawan-kawan Itu penting Untuk dialami Sama yang lain Paling tidak sebagian Apa sih rasanya Jadi teman-teman Yang mendampingi itu Atau apa sih rasanya Jadi yang didampingi Atau menikmati Inovasi sosial teman-teman Itu yang di Itu yang di Apa ya Di share Dibagi ke orang-orang Yang mau mendukung Atau orang-orang Yang mau mengalami Jadi dia harus mengalami dulu Gimana caranya Bisa lewat bahasa Bisa lewat cerita Penggunaan Gambar Dan segala macam Jadi segala macam teknik Sebetulnya membantu mereka Untuk mengalami Karena kalau mereka Tidak punya pengalaman Jaraknya jadi kayak tadi Jadi pengetahuannya kayak bunyi ketukan aja Dia gak ada gerak Gak ada Gak ada Dari knowledge Into understanding Dan masih ada tahap selanjutnya Karena kalau mereka Oh iya tahu Dan punya pengalaman Tapi mereka paham gak sih Mereka sebetulnya sama-sama Oh iya bener Itu penting gak sih Itu perlu sesuatu yang Apa Bisa Menggerakkan orang lain Untuk ikut Ah saya juga Bisa Kalau kita paham Kita mau nih Ngedukung gitu Jadi dari knowledge Harus dia sampai ke level understanding Nah di understanding itu Kita bisa cerita beberapa hal yang lain Siapa sih kita Apa yang kita kerjain Implementasinya gimana Kira-kira jalannya gimana Kesulitannya gimana Bahkan gak perlu cerita sukses terus Kadang-kadang cerita Keprosok Dimana itu juga jadi cerita Bahwa ini kita vulnerable Dan gak bisa sendirian Kenapa butuh orang banyak Bukan karena kita Super power justru Justru karena kita Ada yang bilang misalnya Kolaborasi itu kan Merangkul ya bahasa Indonesia Merangkul gitu Merangkul itu kayak Petinju yang udah Capean sebetulnya Kalau petinju yang Yang masih seger Dia kan ninju-ninju aja Tapi kalau udah mulai kecapean Kan dikit-dikit dia ngerangkul gitu Jadi sebenarnya kita ini Harus ngasih kabar juga Bahwa orang lain bisa loh Bantu kita Dan kita ini juga punya Apa ya Kerentanan Kerapuhan sendiri gitu Dan butuh banyak orang Untuk bergabung gitu Nah baru dari situ Ketika udah ada understanding Bahwa tiap orang juga punya Peluang untuk membantu Kita kasih kesempatan Untuk kemudian berkontribusi Kita kasih kesempatan Kemudian untuk ngerasain Pengalaman yang sama Kebahagiaan yang sama Kesulitan yang sama Pengalaman emosional yang sama Baru dia akan jadi wisdom Sama yang seperti Teman-teman alami kan Untuk bisa sampai level ini Kan butuh wisdom tertentu Kalau enggak Dia enggak akan punya aksi baru Gitu Jadi Tindakan baru itu Tindakan baru itu bisa mendukung Berdoa gitu Misalnya Mendoakan Tapi beyond itu Bahkan membantu Mendukung dari sisi finansial Mendukung Voluntarism Mau nyebarkan kabar baik Ke orang lain yang mungkin cocok Dan segala macam Menggalang dukungan lebih luas Itu adalah kegiatan baru Atau tindakan baru Dan tindakan baru itu Enggak cuma muncul dari Orang tahu Gitu Tapi rutenya memang Rada panjang gitu Makanya Banyak orang pinter Yang duduk di kekuasaan Tapi kan Tindakannya yang ulang-ulang Tindakan Masa lalu aja Misalnya gitu Banyak juga Kita yang kerja di Perguruan tinggi Misalnya tahu bahwa Ya orang ini kayaknya Punya pengetahuan tinggi Tapi enggak punya wisdom Sehingga apa yang diomongin Sama apa yang dilakuin Enggak nyambung gitu loh Enggak sama gitu Nah ini sebenarnya Poin pertama Atau bukan poin pertama sih Simpulan pendek lah Dari Gimana caranya Prinsipnya itu Kalau kita mau galang dukungan Sebenarnya Yang teman-teman lakukan adalah Bikin cerita Ada pengetahuan di situ Dan Buka peluang untuk Menggerakkan semua orang Lewat Lewat kekuatan yang Kita punya bahasa Kita punya Pengalaman Dan kemudian Ruangan ke dalam Media-media tertentu Itu dulu Untuk diskusi Secara teknis Nanti kita akan bisa bahas Lebih lanjut Baik Terima kasih Pak Rival Untuk sesinya Mungkin kita masuk di QNH ya Pak Ada yang mau bertanya Dari teman-teman inovator Kalau semua Saya bisa tanya Boleh 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 Pak Ini Pak Rival Aku pengen minta tips Oke Isu yang kebetulan Organisasi kami angkat Ini isu yang Cukup minor ya Karena tentang Kesehatan orang di jalanan Begitu Nah Bisa kasih tips Kira-kira Bagaimana sih kita bisa Mengangkat isu yang minor Itu menjadi Lebih populer gitu Kira-kira Bagaimana Angle mana yang perlu kita Pilih gitu Karena Dulu kita pernah punya pengalaman Untuk mencari dukungan gitu Untuk bikin shelter Dan kita Lihat Minim sekali dukungannya Karena Kalau kami evaluasi Jangan-jangan Cuma kami yang tahu informasi Di komunitas gitu Sementara orang-orang di luar sana Mungkin nggak tahu Sehingga tidak ada Keterikatan Untuk mendukung Kita aja sih Pak Oke Ya ini kita akan Masuk mulai ke teknis ya Jadi kita punya waktu Sekitar 20 menitan lah ya Ada lagi pertanyaan yang lain? Atau Respon yang lain? Nggak mesti pertanyaan Dari teman-teman siai Juga boleh Ada? Belum Pak Mungkin nanti akan terpancing Dari pertanyaannya Dari Pak Ditin dulu Tadi ya Disebut sebagai Bisnis model canvas ya Coba saya mau tampilin di sini Nah lihat Kayaknya Atau udah pernah dikasih tahu ya Ada Atau nggak teman-teman Bisnis model canvas Dan ini biasa dipakai buat bisnis Tapi sebetulnya Apa Ini Sekarang sering dipakai juga Buat kegiatan Atau program sosial ya Jadi kalau teman-teman punya inovasi Yang luar biasa Kayak tadi gitu ya Buat anak Anak jalanan Atau anak terlantar? Kami menyebutnya sebagai Anak di situasi jalanan sih Pak Anak di situasi jalanan ya? Iya Karena ada kategorinya sendiri Kalau nggak salah lebih dari 6 jam ya? Iya Betul Pak Oke Cuma takutnya kalau orang Ketika saya nyebut term itu Mungkin banyak orang ya Wah apa itu Jadi Saya Itu kenapa saya tadi bilang anak jalanan Karena mungkin orang-orang punya Pemikiran yang sama Kalau saya pakai term itu Iya Yang pertama Tama-tama sebetulnya Siapa yang Yang Anda Yang Mas maksud dengan Siapa yang akan menerima informasi itu gitu ya Misalnya gini Kita kerja memang buat Buat Teman-teman yang berada di jalanan Gitu ya orang Dulu kalau di Jogja Sebutannya Tiyan ya Saya ingat dulu ada Iya Pak Betul Pak Iya kan ya Saya pernah Kenal sama satu Satu pernah kerja bareng sama Mas Didit Nama Didit Tananto Di Asia Foundation waktu itu Nah Yang pertama-tama Sebetulnya Siapa orang yang akan Mau kita Komunikasikan Karena itu akan jadi Penting ya Karena Kalau Benefici risiko kita Tentu saja anak-anak ya Anak-anak yang ada di Jalanan itu kan Tapi Yang mau kita komunikasikan Kan bukan mereka kan Tapi ada satu kelompok lain Yang mungkin punya Resources ya Punya sumber daya Atau punya Sumber daya bisa sumber daya politik Sumber daya Finansial Bisa sumber daya Apa Budaya misalnya Atau punya skill tertentu Sebagai volunteer Dan segala macam Nah yang paling penting Adalah Yang saya menarik Pertanyaannya dibalikin ke Mas Apa yang Mas lihat Dari Anak-anak itu Dan kenapa mereka perlu Didampingi selama ini Atau perlu bahkan Didukung gitu Karena cara pandang Atau pengalaman Mas Dengan anak-anak itu Jadi penting Dialami sama orang lain juga Kita bukan Kalau normatif lah Bisa lah saya kira ya Misalnya dengan Bilang bahwa anak-anak ini Punya hak untuk Tumbuh kembang Menurut Konvensi hak anak Atau undang-undang nomor 23 Tentang Perlindungan anak Misalnya gitu ya Atau dengan segala macam Yang kategori normatif Tapi yang kategori normatif Itu kan kognitif Satu hal gitu ya Tapi menceritakan Pengalaman Mas Yang sampai bisa Mendukung itu Itu juga penting Kenapa sih sampai tergerak Kenapa sih sampai Ikut di situ Apa saja pengalaman Sama anak-anak itu Yang bukan hanya Melihat mereka sebagai Korban dari satu sistem Yang mungkin tidak Mendukung mereka gitu Tapi Jangan-jangan mereka punya Kontribusi tertentu gitu ya Saya ingat dulu Ada film Daun di atas bantal Atau Yang ada Tokohnya namanya Kancil ya Itu kan satu cerita Lagi tentang anak ya Tapi Itu satu sisi gitu Satu cerita tentang anak Tapi Ada lagi sebenarnya Satu cerita pendamping anak Nah saya Saya beberapa kali Ngobrol juga misalnya Dengan beberapa kawan gitu ya Kalau kita punya program Program Bisa program sosial Program pembangunan Atau program Apa Intervensi kebijakan Misalnya gitu ya Seringkali Yang kita ceritain Cuma beneficiarisnya aja Kalau dalam hal ini Misalnya anak gitu ya Tapi Orang pendampingnya Atau orang Sebenarnya jadi teman Anak itu Atau orang yang kemudian Bisa jadi bahkan Dapat banyak pengetahuan baru Dari apa yang didampingi Itu kadang-kadang Gak ada ceritanya gitu Nah jadi kita selalu Bisa melihat dua sisi gitu Bagaimana menerjemahkan Pengalaman Perasaan Mas Kedalam Cerita Tentang Tentang itu Dan kenapa orang lain Kemudian jadi Bisa ikut tergerak Itu bisa jadi satu opsi Tapi cerita juga Tentang mas Sebagai orang Yang punya pengalaman Khususus Karena anak Juga bisa Tentu sih Jadi saya kira Bukan tips ya Tapi saya melihat Ada beberapa Kemungkinan story Cerita Yang sebenarnya Bisa ditawarin juga Untuk melihat Beberapa hal yang lain Dan gak selalu bicara Tentang Hal yang Dalam arti yang tersebut Tertentu Menyedihkan Bahkan kita bisa Ngerayain gitu ya Saya ingat Saya barusan aja Pagi tadi Saya baca Status Dari Mas Didit Dan Anto Orang Jogja Dia cerita tentang Satu kawan yang sekarang Di Perancis Yang udah menikah Dulunya Tikian juga Atau Ya dia dulu hidup Dialanan di Malayaboro Dan dia cerita tentang Bagaimana hidupnya Sekarang di Perancis Di Paris Punya Udah punya istri Punya anak dua Perempuan dua-duanya Saya masih ingat Baru-baru tadi pagi Dan dia punya Toko souvenir Barang-barang Indonesia Bahkan ada beca Di sana Saya ingat gitu Nah ini kan cerita tentang Gimana anak-anak yang dulu Di jalanan Bisa jadi Apa Bisa jadi Dalam artian tertentu Sukses gitu Karena Ceritanya tentang kemandirian Membantu orang tua Dan segala macam Nah Bukan hanya soal Sisi kemanusiaan Tapi bagaimana Dia ditampilkan Supaya dia bisa jadi Pengalaman Jadi pengalaman Banyak orang juga gitu Itu kali ya mas Untuk sementara Atau mungkin teman-teman Yang lain juga Mungkin bisa punya tips Untuk Untuk pertanyaan yang sama Silahkan Nah kalau di Sihai Sebetulnya kita kan punya format ya Ada ceritanya ya Nanti Ini udah diterima Sama teman-teman belum ya Mbak Maldida Untuk apa Pak? Untuk yang format tulisannya Oh untuk format tulisannya Ini kita rencana akan membagikan Setelah Pak Rifah Oh iya oke Di format tulisan itu kan Sebetulnya Yang Yang saya Ingat ya Memang template Sebetulnya Templatenya itu tentang profil Apa Dari inovasinya sendiri Gitu ya Terus ada Soal Tantangannya Challengenya Ada soal intervensinya Betul gak Mbak? Betul Betul Terus ada implementasinya Di implementasi itu ada Ada organisasi dan orang Ada bisnis model Ada Implementasi di Apa Di Apa Di inovasinya bahkan Ada soal output dan soal outcome Gitu ya Terus ada keberlanjutan dan ada Kemungkinan untuk scaling Termasuk Ada Pembelajaran penting Dan ada insight Nah itu poin-poin yang sebetulnya Kalau dalam banyak hal Kita bisa bahas nanti ketika coaching Yang paling penting adalah Sebetulnya Satu Menggunakan Segala macam Apa Pengetahuan yang Paling dalam sebetulnya Jadi ini bukan 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 hanya ngasih Kayak ngisi Kuis waktu sekolah gitu ya Bukan diisi Oke profil organisasi Gitu misalnya Namanya ini Dan segala macam gitu Tapi Kalau yang bentuknya box Identitas mungkin akan nama kering-kering Tapi ketika misalnya Bicara tentang Tentang Profil apa Personil misalnya Ketika kita ngomong personil Apa sih yang paling penting Dari personil itu Yang mau diceritain Bisa jadi itu Itu sesuatu hal yang berbeda gitu ya Sesuatu hal yang memang Kalau saya baca misalnya Oh ya saya Rival Hamad Saya dosen di Centera gitu Tapi bisa juga cerita tentang Apa Orang-orang itu Oke Jangan-jangan kita bisa cerita yang 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 berbeda gitu Bukan hanya posisi Jabatan Tapi dia orang yang hangat Sudah lama Apa Tinggal dengan misalnya Anak-anak jalanan selama beberapa Tahun Misalnya gitu ya Atau punya pengalaman Berkunjung ke beberapa Tempat-tempat yang Apa Yang serupa Misalnya Jadi Manfaatkan peluang Untuk setiap Item itu Untuk menceritakan Sesuatu yang bisa jadi Berbeda Karena kalau Tujuannya untuk Sihai kan Itu untuk database Misalnya Untuk teman-teman Sihai Tapi kalau buat keluar Maaf Pak Rifal Suaranya Suaranya Sudah kedengeran Sudah 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 kedengeran lagi ya Sudah Tadi sampai mana ya berarti Yang kepotong Sampai Ya kalau buat teman-teman Ke Sihai kan Informasinya misalnya Ada informasi yang kita Kasih teman-teman Itu untuk database Itu informasi yang mungkin Formal Organisasi Namanya apa Tapi ketika kita Mau sekabarkan ini Keluar lewat Berbagai media Dan segala macam Ya jangan Jangan sama gitu Karena kalau database Kan dia hanya Kebutuhannya Untuk Informasi Tapi kalau ketika Kita mengabarkan Ke orang lain Maka dia Bisa jadi Dibentuk dalam Pursi yang lain Nah saya mau Apa Mau ngasih Ini aja Clue ya Bahwa nanti pada saat Coaching Misalnya kita akan Coba untuk Membuatnya jadi Percobaan Misalnya untuk Untuk Apa Bagian tertentu ya Misalnya untuk Challenge gitu Tantangan gitu Tantangan apa sih Dan dikemasnya apa sih Kita bisa elaborasi Tantangannya teman-teman apa aja Bikin dulu brainstorming tadi Jadi kita jangan langsung Bikin cerita Tapi kita brainstorming Sama-sama gitu Misalnya satu organisasi Challenge apa Tulis aja dulu sebanyak-banyaknya gitu Kayak anak kecil yang bikin Bikin apa Dari penjepit kertas Baru kita ambil Kalau kita kombinasiin Ini cerita mana Yang mau kita tawarin ya Challenge mana Yang kira-kira menggugah Bukan soal salah atau benar Cerita itu Soal kuat atau lemah Seberapa Menggerakkan Atau tidak Jadi kita akan Lihat Challenge ini yang kita ambil Challenge-nya adalah Misalnya gitu ya Memastikan bahwa Misalnya Anak-anak itu terus tumbuh Dan berkembang Walaupun di jalanan Misalnya gitu Jadi misalnya ini salah satu Ini aja Karangan saya Tapi Dari situ kan berarti ada cerita Misalnya ada nama disitu Misalnya si Si Anto Atau Dodi Atau siapa gitu Atau anak sekarang mungkin namanya bukan itu ya Tapi cerita tentang Mereka gitu loh Challenge yang dihadapi Anak-anak ini apa gitu Jadi ada banyak pilihan ketika kita nanti masuk ke dalam satu kolom gitu Implementasi-implementasi seperti apa sih yang akan mau dilakuin gitu Bukan cuma soal bahwa kita melakukan aktivitas ini gitu Tapi Apa sih yang bisa kita ungkapkan dengan cara yang lebih Lebih bisa membantu orang mengalami gitu ya Maksudnya Implementasinya adalah Kita Berkumpul di dalam satu ruangan gitu Jadi bukan ngomongin workshop Berkumpul Saling bercerita Menceritakan apa yang sedih Maupun menceritakan yang sulit Jadi kita gak bilang bahwa Workshop gitu Gak apa yang terjadi di dalam workshop Apa yang terjadi dengan ketika misalnya Obrol sama nenek Itu gitu Apa yang terjadi misalnya ketika kita ngomong sama teman-teman LSL gitu Bisa jadi ya Jadi kita nanti akan eksplor dulu Kemungkinan-kemungkinan Sesuatu yang mau kita ceritakan Mau jadi sampaikan Dan kemudian Di tahap selanjutnya Habis brainstorming namanya reframing Setelah reframing Kita cari bahasa yang paling kuat Apakah kita menggunakan kata sedih Atau kita menggunakan kata Menunda kegembiraan Misalnya gitu ya Ini karangan aja ya Tapi Ada sesuatu yang bisa kita Kita mulai Kita mulai Jadikan kegiatan menulis ini Adalah kegiatan yang Menyenangkan sebetulnya bisa jadi Sulit gitu ya Maaf Maaf memotong Saya kira sudah selesai Mau menambahkan sedikit aja Boleh Jadi mungkin mengamini Dari apa yang sudah dimampatkan oleh Pak Rifal Bahwa awalnya Kenapa tadi Templatenya belum kami bagikan Sebenarnya Kamu itu berharap bahwa Nanti biar gak kaget Pak Rifal Ini list apa Minimal 700 kata Dan lain-lain Itu akan Kita lebih ke mencoba Memulai Seperti yang Bapak bilang tadi adalah Kita mulai dengan brainstormingnya dulu Jadi nanti dokumen awal Yang kita akan bagikan Sebenarnya lebih ke Memincu Kawan Bapak Ibu semua Untuk kayak Merefleksikan Apa yang sudah dilakukan Jadi adakan ada Beberapa pertanyaan Banyak pertanyaan sebenarnya Yang kemudian kita harap Nanti akan dituliskan Salah satu Contohnya adalah Terkait Pembiayaan Jadi kan Ada banyak sekali Beberapa pertanyaan Yang bisa memencul refleksi Bahwa terkait pembiayaan Kan tidak hanya Berapa sih Akan dibayar Tapi kan seperti Dalam satu tahun Pengeluarannya berapa Dan lain-lain Dan kemudian Bapak Pertanyaan bilang bahwa Ketika kita berbicara Dengan tantangan Tidak hanya satu tantangan Tapi ketika kita refleksikan Banyak sekali tantangan Yang bisa dituliskan Yang kemudian Nanti diharapkan Dalam proses Yang sudah terjadi itu Proses refleksi sudah selesai Itu akan mempermudah Kawan Bapak Ibu semua Untuk bisa Mulai ke tahap selanjutnya Jadi Reframing Apa yang akan diangkat Dari semua Sebabnya ada list Tadi Bapak bilang bahwa Ada Sebabnya ada lima Tantangan yang mungkin Bisa dieksplorasi Mungkin mana yang paling menarik Apapun tadi Yang paling bisa membuat Stakeholder itu Mempusatkan perhatian ke kita Dan lain-lain Dari reframing Dari Kemudian baru nanti Tahap akhirnya Adalah menulis Jadi kami harap bahwa Ya memang targetnya Akan ada tulisan Tapi kita tidak berharap Dari satu Tidak seperti Harus selesai Tulisan dalam dua minggu Itu akan mengerikan Sekaligus Tapi lebih Kami harap Dari dua minggu ini Menjadi satu proses Refleksi dan reframing Dan akhirnya nanti Bapak Ibu semua Bisa tahu Oh mana sih Yang kita bisa angkat Dan lain-lain Terus dan Tidak masalah Tadi seperti Pak Rival bilang Bapak Rival juga siap Untuk membantu Tadi coaching Untuk setiap tahapnya Jadi nanti setelah Pak Rival selesai ini Kita akan sedikit bagi Setelah template-nya Terus kemudian nanti Terus kemudian Dari yang Bapak Ibu tulis Yang tentang Bisnis kanvas Untuk inovasi Itu sangat menarik Buat saya Karena saya Itu sangat membantu Sekali Jadi kita akan Buat itu Jadi juga Jadi assignment juga Untuk mereka Untuk tahap awal ini Kurang lebih sebuah itu Pak Terima kasih Bapak Lida Kira-kira kayak gitu Sebetulnya Jadi Saya Hanya menempatkan Proses kita Untuk Memberi kabar baik Dan menggalang dukungan ini Jadi satu kegiatan Yang juga sebetulnya Kegiatan reflektif Buat kita sendiri gitu ya Kadang-kadang Dalam banyak hal Ketika kita udah masuk Dalam program Pendampingan Intervensi Inovasi Dan segala macam Terlalu banyak hal teknis Yang kemudian membuat kita Jadi bahkan berjarak Sama Sama apa yang kita lakukan sendiri Motivasi awalnya Apa Cita-cita awalnya Apa Dan segala macam Dan banyak relasi sosial Yang Yang sebetulnya Sangat kaya gitu ya Yang bisa kita ceritakan Ke orang lain Sebagai Sebagai satu kisah Penting gitu loh Bahwa di dalam Situasi yang runyam ini Juga banyak hal Banyak hal bisa dilakukan Dan punya dampak Baik buat banyak orang Nah caranya adalah Dengan menyadari Bahwa Ya Tiap Orang yang mau Kita sampaikan Punya keterbatasan Gitu ya Orang Situasinya juga Kita bertanding Sama yang lain Dan Kita punya banyak Peralatan gitu Peralatan bahasa Peralatan visual Peralatan lain Dan Bagaimana membuat Cerita itu Bisa lebih Powerful Di sitanya sendiri Nanti harus mulai Dengan proses yang Lebih menyenangkan Harusnya Mulai dengan Brainstorming Kemungkinan-kemungkinan Apa yang mau kita Yang mau kita Sampaikan tadi Mbak Malida bilang Bahwa kita akan Menggunakan business canvas Kita akan buat Dia jadi satu Alat Alat bantu ya Bukan 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 penugasan Jadi ini alat bantu Supaya teman-teman Bisa Bisa brainstorming Dan disitu Nanti baru kita mulai Ini kalau disusun Jadi satu kalimat 300 kata Atau Mulai dengan 20-30 kata Dia jadinya Kayak apa ya Dan Itu bisa dilakukan oleh Tiap orang Atau oleh Juga organisasi Jadi kita punya banyak Variasi Kita sama Jadi punya satu Itu aja Dulu Dan mungkin Cukup ya Atau ada pertanyaan lain Juga boleh sih Itu mungkin Ada pertanyaan lain Sebelum kita Masuk ke sesi Selanjutnya Oke Ada Kalau begitu Mungkin kita Juga penjelasan penugasan Ya Pak Jadi mungkin nanti Pertanyaan akan muncul Ketika mungkin Mika sudah melakukan Refleksi dan lain-lain Dan nanti Free untuk berkomunikasi Dengan mentor masing-masing Terus kemudian Disini saya izin Untuk Take over Sebentar ya Pak Terima kasih banyak Buat teman-teman sekalian Sudah 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 Oke Kak Gitu Yang pertama Saya izin Untuk share Tentang template-nya Mungkin sudah terlihat ya Sebenarnya Sudah Dihilaskan oleh Pak Ival juga Terkait kemudian Kemarin dengan Ilmu yang sudah Diberikan oleh Kedua mentor Sebelumnya juga Yang Kami Harapkan Dalam Satu minggu ini Sebenarnya Bapak dan Ibu Ada melakukan Suatu refleksi Terkait Apa yang sudah Dilakukan Karena Tentu Setelah Mungkin Karena Terlalu Fokus Sangat fokus Untuk menjalankan Implementasinya Terkadang kita Terlupa Untuk melakukan Dokumentasi Ataupun Seperti Merefleksikan Kembali Apa sih yang sudah Dilakukan Dan kemudian Apa sih Yang ternyata Belum Terpikirkan Untuk Kedua Di sini Ada Banyak Pertanyaan Ini tampaknya Seperti Pertanyaan Wawancara Tapi di situ Yang Kita harapkan Bahwa Sepertinya Ini pertanyaan Untuk menanyai Diri Bapak Ibu Semua Dan tadi Ada Kita bagi Beberapa Apa ya Bagian Pertanyaan Yang Pertama Adalah Pertanyaan Untuk Pimpinan Atau Anggota Senior Inovasi Maksud Di sini Adalah Orang Yang memang Tahu Terkait Inovasinya Yang mungkin Sudah Dari Awal Sampai Akhir Sampai Saat Ini Bergabung Ataupun Bagian Dari Manajemen Dan Tentu Ini Bisa Dijav Bersama Bukan Maksudnya Ini Satu Tipenya Seperti Wawancara Kemudian Dua Dituliskan Oleh Satu Orang Nanti Silahkan Ini Mau Dijav Di Bawahnya Atau Kemudian Mau Di Halaman Yang Lain Silahkan Nanti Kita Sedihakan Setiap Setiap Tim Itu Kita Sudah Siapkan Dokumennya Dan Kita Minta Tolong Untuk Nanti Bapak Dan Ibu Mengisinya Di Dokumen Sudah Disi Mengapa Biar Bisa Mempermudah Mentor Juga Untuk Mereks Observasi Untuk Mengecek Progresnya Dan Lain Jadi Kak Bisa Kak Semua Memo Dikerjakan Offline Terus Kemudian Di Copy Paste Di Di Template Ini Tidak Masalah Nanti Kita Setelah Acara Ini Kita Bagi Tautan Untuk Setiap Tim Jadi Contohnya Adalah Ada Tantangan Tantangan Itu Apa Solusinya Apa Dari Penirma Manfaat Seperti Apa Struktur Organisasinya Dari Karyawannya Pendatanaannya Terus Kemudian Teknologi Atau Produk Yang Ditawarkan Oleh Inovasi Bapak Ibu Terus Kemudian Iklim Organisasinya Seperti Apa Dan Ini Cukup Banyak Jadi Kami Harap Dalam Satu Mundu Ini Memang Menjadi Satu Proses Refleksi Tentu Apakah Nanti Jawabannya Alakadarnya Atau Mungkin Sedetail Mungkin Tentu Kami Harapkan Bahwa Itu Bisa Selengkap Mungkin Jadi Memang Tantangan Memang Tantangan Ada Lima Ataupun Tuh Silahkan Tuliskan Semuanya Bukan Berarti Ini Pertanyaan Yang Ini Lebih Pertanyaan Yang Terbuka Jadi Mau Ditulis Dalam Satu Paragraf Satu Pertanyaan Itu Silahkan Jadi Ini Seperti Pemicu Saja Lalu Kemudian Di Sini Kita Ada Sektor Sebagian Dua Pertanyaannya Ini Lebih Sebenarnya Diarahkan Ke Orang-orang Yang Melaksanakan Di Lapangan Contohnya Yang Kemudian Apabila Di Harapan Vian Itu Mungkin Edukator Atau Mungkin Yang Melaksana Periksaan Di Pos Tersebut Nah Nanti Bisa Bapak Ibu Itu Menanyakan Ke Mereka Tentang Biar Mereka Itu Juga Curhat Tentang Dinamika Yang Ada Persepsi Mereka Bergeja Di Bagaimana Berpartisipasi Di Organisasi Inovasi Itu Seperti Apa Kemudian Persepsi Mereka Dan Harapan Mereka Seperti Apa Menurut saya Ini akan Memperkaya Perspektif Bapak Dan Ibu Nanti Jadi Tidak Hanya Perspektif Kita Menjalankan Inovasi Itu Terus Berjalan Terus Kemudian Dari yang Terakhir Itu Ada Sisi Yang Menerima Benefit Yang Menerima Panfaatnya Disini Contohnya Tadi Kalau Dari Mungkin Vesta Adalah Orang-orang Yang Melakukan Tes HIV Ketika Melakukan Community Outreach Itu Bisa Ditanyai Kemudian Oh Mungkin Tidak Hanya Satu Fak Sumpamanya Memang Memungkinkan Untuk Bisa Menanyai Lebih dari Satu Mungkin Lima Itu Akan Lebih Memperkaya Perspektif Bahwa Oke Selama Ini Positif Kok Responnya Menyenangkan Bermanfaat Tapi Bermanfaatnya Dimana Terus Kemudian Apakah Kemudian Supamanya Vesta Sudah Melakukan Outreach Di Daerah Yang Tertentu Titik Di Area Populasi Tapi Apakah Memang Kemudian Dari Orang-orang Yang Menerima Benefit Itu Ternyata Mekas Sudah Cukup Mudah Untuk Mengaksesnya Atau Ternyata Mekas Punya Cerita Sendiri Bahwa Itu Mesti Mendapatkan Tantangan Dan Itu Menjadi Satu Hal Yang Bisa Membantu Kita Nanti Untuk Kembali Lagi Menurut Framingkan Cetri Yang Pak Rival Tadi Bilang Bahwa Kami Harapkan Ini Tidak Hanya Menuliskan Apa Yang Positif Tapi Kekurangannya Juga Jadi Maksud Saya Disini Kami Harap Jangan Oh Ini Yang Positif Saja Biar Tampak Tulisannya Nanti Bagus Dan Kalau Kami Harap Bahwa Kalau Ditulisan Itu Kita Tentu Kita Tau Tidak Semuanya Itu Sempurna Tidak Semuanya Itu Menurutkan Cerita Yang Manis Tapi Kan Tentu Ada Tantangannya Terus Kemudian Tentang Apa Bantuan Apa Yang Dibatuhkan Support Apa Yang Dibatuhkan Oleh Inovasi Bapak Ibu Sekalian Itu Semua Bisa Dituliskan Disini Juga Jadi Pak Sumpam Maidadi Ada Dari Penelima Manfaat Menceritakan Tentang Tantangannya Ternyata Tidak Semudah Itu Terbatikan Akses Inovasi Bapak Ibu Semua Kemudian Ternyata Biayanya Masih Terlalu Mahal Jika Ada Biayanya Kemudian Dan Itu Bisa Terfleksikan Disini Jadi Untuk Yang Tahap Terakhir Ini Yang C Alangkah Baiknya Kalau Sumpam Nanti Ada Beberapa Yang Pertama Penelima Benefit Kemudian Ternyata Salah Satu Penelima Benefit Itu Adalah Anak Orang Tuanya Juga Bisa Ditanyain Terus Kemudian Nanti Ada Ketua PKK Yang Bisa Ditanya Juga Yang Bisa Ataupun Bu RT Bu RW Yang Bisa Ternyata Yang Support Post Yang Itu Di Tepatnya Juga Jadi Disini Informasi Akan Lebih Kaya Ketika Memang Inisiatifnya Juga Semakin Banyak Dari Bapak Dan Ibu Semua Dan Kembaliknya Juga Pak Sumpam Manya Nanti Pertanyaan Ini Juga Hanya Dijab Secara Alakadarnya Nanti Juga Akan Membatasi Bapak Ibu Juga Dalam Penulisan Semakin Lengkap Nanti Akan Bapak Ibu Punya Opsi Yang Lebih Banyak Untuk Percerita Kurang Lebih Seperti Itu Yang Kedua Tentang Kanvas Yang Kanvas Dan Itu Sebenarnya Adalah Ide yang Bagus Dan Rencananya Sebenarnya Tidak Ada Untuk Pengisian Kanvas Itu Tapi Ini Adalah Satu Awal Yang Baik Yaitu Silahkan Nanti Apakah Bapak Ibu Wawancara Itu Kemudian Baru Mengisi Kanvas Ini Ataupun Sebaliknya Menulis Dulu Terus Kemudian Baru Nanti Interview Setelah Interview Dilihat Apakah Kanvas Itu Sama Dengan Apa Yang Persuasi Bapak Ibu Tulis Atau Ternyata Oh Ternyata Yang Ternyata Saya Salah Ternyata Penikmat Inovasi Saya Ternyata Hanya A Tapi A B C D Itu Jadi Nanti Bisa Isi Kanvas Melakukan Interview Kemudian Kembali Lagi Kanvas Ini Apakah Memang Sudah Sesuai Atau Mungkin Ternyata Bisa Lebih Perkaya Dan Nanti Kembali Lagi Templatenya Akan Kami Siapkan Dan Kami Harap Bahwa Bapak Ibu Juga Bisa Mengisi Semuanya Di Dokumen Itu Agar Nanti Pak Rival Pak Yodi Dan Prof Ari Bisa Dengan Mudah Membacanya Lalu Selain Itu Kami Ingin Melakukan Sedikit Perubahan Terkait Dengan Mentoring Ya Bentar Saya Share Lagi Sebenarnya Tidak Banyak Berubah Tapi Sedikit Ada Adjustment Terkait Siapa Mementoring Siapa Disini Kami Akan Memperbarui Dokumen Nanti Tapi Mungkin Bisa Dihat Lebih Dahulu Bahwa Nanti Prof Ari Akan Menjamping Dari Pukus Masawit Harapan Fian Dan Suha Bantu Luhur Cibo Terus Kemudian Pak Yodi Disini Akan Fokus Ke Sekoci Vesta Dan Kemudian Pak Rival Itu Untuk Yayasan Kesehatan Untuk Semua Indonesia Ramas Dan Kalian Ais Siap Menem Pelaga Disini Saya Lampirkan Juga Email Jadi Nanti Mohon Proaktif Saja Dari Bapak Dan Ibu Untuk Memulai Komunikasi Dengan Mentornya Dan Kemudian Nanti Bisa Berkomunikasi Terkait Mau Sistem Mentoring Seperti Apa Apakah Nanti Via chat Via email Ataupun Nanti Sesi Zoom Dan Nanti Apabila Nanti Bapak Ibu Ternyata Membutuhkan Bantuan Kamu Dan Proses Monitoring Itu Contohnya Adalah Terkait Akses Zoom Dan Kita Sangat Bisa Membantu Terkait Itu Kami Akan Siap Untuk Memfasilitasi Bapak Ibu Untuk Terkait Zoom Akunnya Dan Lain Lain Jadi Kami Harap Bapak Ibu Melakukan Proaktif Berkomunikasi Dengan Mentornya Sembari Mengisi Apa Yang Sudah Menjadi Template Kurang Seperti Itu Nanti Juga Kami Dari Tim Sihai Sendiri Akan Secara Aktif Akan Berkomunikasi Dengan Bapak Dan Ibu Semua Kita Akan Mungkin Secara Kita Melalui Whatsapp Saja Dengan Tim Sihai Sendiri Dan Nanti Kita Akan Minimal Satu Tim Akan Bertemu Dengan Tim Sihai Dua Kali Jadi Minggu Ini Akan Satu Kali Dan Minggu Dua Satu Kali Lagi Disitu Mungkin Bapak Bisa Bercerita Tantangannya Seperti Apa Hambatan Seperti Apa Dan Apa Yang Bisa Kita Bantu Kurang Lebih Seperti Itu Apabila Ada yang Ditanyakan Silahkan Mbak Malida Aku Mau Tanya Ini Kita Berarti Agak Ganti Tadinya Kan Kita Di awal Sama Pak Rival Sekarang Sama Pak Yodi Ini Nanti Untuk Tadi Mbak Malida Bilang Yang Akan Menghubungi Pak Yodinya Itu Kami Berarti Atau Apakah Panitia Yang Akan Membuat Langsung Melinkan Kami Pak Yodi Dalam Satu Zoom Atau Memang Harus Inisiatif Rompok Kami Dulu Yang Pak Yodi Kami Harap Sebenarnya Inisiatif Sendiri Mbak Badi Jadi Kami Sudah Mengkomunikasikan Ke Mentor Mentor Itu Jadi Seperti Pak Yodi Kita Sudah Mengasihkan Bahwa Zero TV Akan Dimentori Oleh Beliau Dan Namun Kan Untuk Terkait Dengan Kesibukan Beliau Dan Kemudian Semuanya Intens Apa Mendampingi Mentinya Itu Akan Menjadi Kesepakatan Kedua Pihak Jadi Ternyata Dari Zero TV Membutuhkan Intensitasnya Tidak Terlalu Sering Bisa Jalan Sendiri Dan Kemudian Nanti Minta Feedback Saja Dan Mungkin Bisa Dilakukan Secara Feedback Dokumen Google Doc Atau Mungkin Dengan Via Email Itu Mungkin Saja Jadi Kita Benar Mempersilahkan Itu Sumpamanya Nanti Kembali Lagi Sudah Ada Kesepakatan Oh Nanti Akan Ada Via Zoom Minimal Dua Kali Dan Kemudian Nanti Bisa Jadwannya Sudah Disesuaikan Secara Teknis Kita Akan Support Kurang Lebih Oke Ada Satu Dokumen Yang Harus Kami Serahkan Ke Panitia Misalnya Setiap Kita Kontak Pak Yudi Mengupdate Panitia Gitu Atau Gimana Seperti Absensi Oke Terkait Itu Seperti Logbook Ya Mbak Dedi Misalnya Kita Pertemuan Pertama Sama Pak Yudi Diarah Kanya Ini Jadi Bisa Dokumentasinya Biar Jelas Gitu Siap Itu Ide Yang Bagus Sekali Nanti Kita Siapkan Mbak Terkait Itu Yang Pertama Kita Sedihkan Logbook Dedi Bahwa Sebenarnya Lebih Kek Tanggal Dan Kemudian Sudah Berkomunikasi Belum Terus Kemudian Nanti Progres Komunikasinya Seperti Apa Terus Kemudian Apa Jadi Disitu Kita Bisa Melihat Juga Jadi Progres Setiap Tim Tentu Akan Berbeda Dan Nanti Kita Bisa Ikuti Dari Kecepatan Dari Setiap Tim Terus Kemudian Nanti Juga Kita Akan Via Yang Monitoring Dengan Tim Sihai Itu Yang Dilaksanakan Dua 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 Tentu Ini Kita Juga Akan Melakukan Apa Ya Tracking Progres Dari Itu Jadi Ada Dua Nanti Begitu Mbak Mbak Malida Mulai Kapan Bisa Mulai Bergeril Sebenarnya Hari Ini Juga Bisa Akhirnya Pak Rival Pak Yudi Dan Tuf Ari Sudah Kami Informasikan Dan Sudah Kita Tanyakan Tentang Preferensi Dan Mereka Lebih Preferensinya Adalah Berkomunikasi Dengan Email Untuk Awal Ini Nanti Ada Persetujian Yang Lain Antara Selama Mentoring Itu Akan Silahkan Tapi Untuk Saat Ini Berkelian Melai Email Mengkontak Bisa Mulai Dari Hari Ini Lewat Email Dulu Ya Betul Lewat Email Dulu Oh Gitu Ada Yang Lainnya Mungkin Dan Feel free Nanti Ada Pertanyaan Umum Bisa Jabri Kami Ataupun Bisa Di WAG Dari Semua Yang Berisi Semua Tim Jadi Nanti Semuanya Ada Informasi Yang Dirasakan Bermanfaat Bagi Yang Lainnya Bisa Ditanyakan Di WAG Tersebut Seja Jika Tidak Ada Kurang Lebih Seperti Itu Kami Minta Waktunya Nanti Untuk Merapikan Dokumen Yang Tadi Kami Sudah Deskripsikan Tadi Satu Satu Folder Siap Ada Satu Folder Dan Nanti Akan Kita Bagikan Dan Nanti Semua Mentor Sebenarnya Akan Mendapatkan Akses Untuk Semua Dokumen Karena Dari Kesepakatan Mentor Sendiri Mereka Nanti Biar Bisa Melakukan Interaksi Jadi Sumpamanya Pak Rival Bisa Mengkonsultasikan Apa Yang Menjadi Permasalahan Di Proses Mentoring Dengan Salah Satu Tim Ke Prof Ari Dan Prof Pak Yudi Dan Sebaliknya Itu Yang Membuat Harapan Kami Kalau Semuanya Tersimpan Dalam Google Dokumen Itu Dengan Baik Itu Akan Mempermudah Proses Komunikasinya Jika Tidak Ada Pertanyaan Sepertinya Seperti itu Aja Dari Pak Rival Mungkin Ada yang Mau Ditambahkan Ada pertanyaan Di Chat Oke Oke Kami Harapkan Sebenarnya Dituliskan Terlebih Dahulu Jadi Kalau Secara Kasar Timeline Untuk Satu Minggu Ini Diharapkan Menuliskan Jawaban Jawabannya Itu Dulu Karena Pertanyaannya Sangat Banyak Itu Sebenarnya Jadi Waktunya Mungkin Satu Minggu Akan Sangat Cukup Dan Tidak Terlalu Lama Tapi Kesemua Main Nanti Berasa Siap Move on Ke Frame Dan Penulisan Tentu Dengan Senang Hati Dilakukan Silahkan Melakukannya Tapi Kami Harap Bahwa Perjawaban Itu Juga Dikirimkan Ke Kami Biar Mentornya Juga Tahu Jawabannya Seperti Apa Begitu Dari Yayasan Kesehatan Untuk Semua Jika Tidak Ada Pertanyaan Lain Mungkin Pak Rival Kembali Lagi Mungkin Ada Yang Saya Kalau yang terkait Pertanyaan yang terakhir Biar Nyambung Dulu Tadi Saya Kasih Kanvas Yang tadi Disebutin Sama Mbak Malida Tapi Saya Sesuaikan Untuk Kebutuhan Teman-teman Jadi Yang Baik Sebenarnya Memang Membuat Brainstorming Dulu Jadi Kanvas Itu Bisa Dipakai Buat Brainstorming Bisa Diprint Besar Atau Digambar Ulang Terus Pakai Post Tempel-tempelin Aja Disitu Menggunakan Post Aid Jadi Itu nanti Jadi alat Bantu Buat teman-teman Eksplorasi Kira-kira Untuk menjawab Pertanyaan Kita sebenarnya Punya 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 Kekayaan Pengetahuan Dan Mana Yang Mau Dipilih Dan Disampaikan Dengan Cara Yang Paling Maksimal Terus Kalau Untuk Jadi Buat Teman-teman Bisa Menggunakan Kanvas Itu Buat Internal Buat Organisasi Buat Brainstorming Buat Diskusi Dan Kemudian Baru Mengisi Jawaban-jawaban Atau Apa Tugas Yang dikasih Sama Bapak Lidah Tadi Sama Teman-teman Sihai Dan Itu Bisa Jadi Bahan Dialog Untuk Dengan Bahan Dialog Dengan Para Mentor Nah Buat Beberapa Hal Kami Para Mentor Juga Sadar Bahwa Kayaknya Pengetahuan Saya Pengetahuan Pak Yodi Dan Pengawatan Bu Ari Apalagi Pengetahuan Saya Bisa Jadi Berbeda Jadi Bagaimana Membuat Membuat Para Menti Ini Atau Teman-teman Gini Para Inovator Ini Juga Bisa Punya Akses Yang Sama Ke Yang Lain Nanti Bisa Jadi Kalau Ada Pertanyaan Buat Pak Yodi Atau Bu Ari Bisa Disampaikan Lewat Saya Saya Kemudian Tanyain Dan Informasi Atau Jawabannya Nanti Bisa Saya Sampaikan Langsung Begitu Juga Kalau Misalnya Mau Ada Pertanyaan Ke Saya Ada Beberapa Contoh Atau Kasus Atau Segala Macem Misalnya Atau Mau Diskusi Silahkan Disampaikan Ke Mentornya Dan Mungkin Nanti Bisa Disampaikan Ke Mamalida Juga Boleh Sebetulnya Tapi Saya Agak Curga Teman-teman Sihai Sekretariat Ini Jadi Memang Backlog Banyak Sekali Informasi Masuk Jadi Jangan Satu Pintu Kalau Bisa Sampaikan Ke Mentor Bisa Sekretariat Bisa Dan Mungkin Kalau Mau Nyolek-nyolek Kasih Kode Ke Saya Silahkan Cuma Pasti Saya Akan Punya Konsentrasi Terutama Ke Mentor Saya Menti Saya Jadi Yang Paling Penting Gimana Caranya Punya Ngasih Biar Fairness Karena Pengetahuan Saya Terutama Yang Dapat Menti Saya Butuh Pengetahuan Bu Ari Dan Pak Yodi Jadi Biar Kita Bisa Dapat Semuanya Secara Fair Gitu Terima 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 Masukkan Sang Bagus Dan Sangat Sangat Terima 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 Kurang Lebih Seperti Itu Kembali Sekali Sebelum Kita Tutup Mungkin Ada Pertanyaan Tambahan Kalau Tidak Ada Kami Akan Tutup Jadi Saya Serahkan Ke Nadia Lagi Kembali Kita Ada Pertanyaan Yang Baru Muncul Bisa Whatsapp Dari W Agri Group Atau Mungkin Mungkin Langsung Email Ketanyaannya Para Mentor Apabila Itu Memang Proses Mentoring Gitu Kalau Tidak Ada Silahkan Oke Mbak Malida Terima Kasih Terima Kasih Juga Untuk Sesi Workshop Sangat Fun Sekali Dan Sangat Berikan Insight Sangat Banyak Terkait Dengan Bagaimana Kita Menceritakan Inovasi Kita Ke Masyarakat Luas Iya Bapak Ibu Mungkin Itu Saja Dari Saya Juga Ingin Mengingatkan Kembali Bahwa Ada Beberapa File Yang Sudah Dijelasin Mbak Malida Terkait Proses Mentoring Seperti Apa Dan Kemudian Terkait Absensi Mungkin Bapak Ibu Bisa Mengisi Lagi Bagi Yang Belum Mengisi Supaya Kita Bisa Tahu Bapak Ibu Apakah Dari Worship 1 Sampai Worship 3 Sudah Terpenuhi Sehingga Kita Bisa Membantu Membantu Follow Up Terkait Video Zoom Atau Dengan Materinya Dari Worship 1 Sampai Worship Ketiga Mungkin Itu Aja Dari Saya Terima Kasih Untuk Kesediaan Waktu Dari Bapak Ibu Sudah Mengeluangkan Waktunya Dari Hari Sabtu Sampai Sekarang Hari Minggu Kemarin Kita Enggak Jadi Worship Tapi Terima Kasih Banyak Untuk Kesediaan Dan Antusias Dari Bapak Ibu Dari Pertanyaan Pertanyaan Yang Sudah Kita Bahas Bersama Dan Diharapkan Untuk Proses Mentoring Ini Bisa Berjalan Lancar Sampai Pada Pitch Day Nanti Pada Bulan Depan Itu Saja Dari Saya Terima Kasih Banyak Semua Bapak Ibu Para Inovator Semangat Untuk Membahas Pertanyaan Pertanyaan Dari Mama Lida Tadi Di File Dokumen Itu Saya Terima Kasih Semua Selamat Sore Sampai Ketemu